. Turnamen Naga dan Harimau diadakan sesuai jadwal. Sebanyak 320 peserta dari 4 kabupaten menampilkan kemampuan dan teknik terbaiknya. Untuk lolos ke babak selanjutnya, bisa dikatakan mereka telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Chen Siu Siu dan tiga orang lainnya, kecuali Luo Yun Feng, memasuki arena Turnamen Naga dan Harimau untuk pertama kalinya. Mereka berdua bersemangat dan stres. Beruntungnya mereka berempat tidak melakukan kesalahan apapun di awal babak penyisihan. Mereka dengan lancar memenangkan kompetisi dan masuk ke babak semifinal. Para pejuang di semifinal semuanya memiliki tingkat kekuatan dan teknik tertentu. Mereka tidak mudah dikalahkan. Luo Yun Feng tidak hanya berkultivasi dengan cepat, tetapi kekuatannya juga jauh melampaui level yang sama. Dua semifinal sama sekali tidak membuat dia stres. Dia dengan mudah memperoleh kemenangan. Luo Ying, sebagai gadis termuda di keluarga Luo, telah disayangi sejak dia masih kecil. Namun, dia tidak mengembangkan kepribadian yang lemah dan sombong. Dia tenang dan teliti ketika menghadapi masalah. Dia baru berusia 14 tahun dan sudah berada di puncak level Great Martial Warrior. Bakatnya juga dianggap baik. Namun, ada banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di arena. Tidak ada kekurangan keajaiban seni bela diri dan orang-orang berbakat. Meski Luo Ying memenangkan babak semifinal pertama, ia masih bertemu lawan yang sama kuatnya di babak kedua. Setelah bertahan dengan susah payah selama puluhan ronde, dia dikalahkan tanpa daya dan tidak lolos ke final. Chen Tong, yang telah mencapai puncak level Master Bella Diri, tidak berkultivasi dengan cepat. Dia hanya bisa dikatakan memiliki bakat di atas rata-rata. Namun, ia memiliki keunggulan dalam hal teknik gerakan. Selain alat pelindungnya yang kokoh, sulit menemukan yang cocok untuknya. Dia juga memenangkan dua semifinal tanpa banyak usaha. Kini, ia hanya perlu menunggu hingga final tiba untuk menantang babak selanjutnya. Adapun Chen Xiu Xiu, sejak dia berpisah dengan Luo Ping tiga tahun lalu, dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk berkultivasi. Dia tidak hanya menaikkan levelnya ke puncak level Master Bella Diri, tetapi dia juga telah mengembangkan teknik gerakan melayang asap yang telah diajarkan Luo Ping padanya ke level ketiga. Kekuatan keseluruhannya sekarang setidaknya bisa bersaing dengan Master Bella Diri tingkat menengah. Terlebih lagi, seiring bertambahnya usia, dia tidak lagi naif dan tidak memahami kebaikan dan kejahatan orang. Dia sudah bisa memahami bahaya Jianghu dan sifat tercelah dari sifat manusia. Dari turnamen tantangan sebelumnya, terlihat jelas bahwa Chen Xiu Xiu kini dapat dengan mudah melindungi dirinya sendiri. Dia tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk berkomplot melawannya. Kalaupun ada, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Bagi Chen Xiu Xiu, perbedaan antara dua semifinal tersebut sangat besar. Lawannya di ronde pertama jelas lebih kuat dari rekan-rekannya, dan ilmu pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Dia tidak hanya cepat, akurat, dan kejam, tetapi dia juga mudah berubah dan licik. Dia bisa dikatakan yang terbaik di antara pendekar pedang. Pendekar pedang adalah kelompok kultifator khusus. Meskipun mereka juga seniman bela diri, mereka hanya fokus pada satu jenis ilmu pedang. Mereka memperlakukan pedang mereka sebagai nyawa mereka. Di benua Hongtian, ada banyak pendekar pedang. Setiap negara memiliki banyak sekte pendekar pedang. Namun, hanya beberapa sekte yang benar-benar dapat memahami esensi pendekar pedang. Di negeri Fengyuan, setidaknya ada 100 sekte pendekar pedang. Namun, hanya 4 atau 5 sekte yang dapat diberi peringkat. Di antara mereka, yang terbesar dan paling terkenal adalah sekte pedang langit, yang menduduki peringkat salah satu sekte teratas. Tujuan dari sekte pedang langit adalah untuk mencapai kesatuan surga dan manusia, dan menjadi dewa seperti pedang. Dalam 100 tahun terakhir, mereka telah membina ahli pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya ada pendekar pedang Jianghu dan pahlawan patriotik, tetapi ada juga pahlawan Wulin dan Jenderal Istana Kekaisaran. Bisa dibilang mereka terkenal di seluruh dunia. Beberapa pendekar-pendekar muda pada dasarnya menetapkan sekte pedang langit sebagai tujuan mereka, berharap untuk menjadi anggota suatu hari nanti. Lawan Chen Siu-Siu, tentu saja, adalah salah satu dari ribuan pendekar pedang. Dia adalah pria keras kepala yang mengejar puncak ilmu pedang tanpa pikiran yang mengganggu. Pendekar pedang luget, Feng Yiming. Tolong beri pencerahan padaku. Begitu Chen Siu-Siu berdiri di atas panggung, pemuda pendekar pedang di seberangnya mulai memperkenalkan dirinya. Suaranya kuat dan dingin, dan wajah tampannya dipenuhi rasa percaya diri dan arogansi. Chen Siu-Siu dari Kabupaten Nandan. Mohon pencerahannya. Setelah memperkenalkan dirinya, Chen Siu-Siu dan lawannya mengambil posisi masing-masing dan bersiap untuk pertempuran. Feng Yiming mencabut pedangnya dari sarungnya di punggungnya dan melakukan tarian sederhana. Kemudian, dia mengarahkan ujung pedangnya ke arah lawannya dan tidak melakukan gerakan pertama. Sebaliknya, dia menunggu lawannya melakukan langkah pertama. Chen Siu-Siu masih memegang pedang Phoenix Sonar di tangannya. Pedang ini adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik, dan telah bersamanya selama bertahun-tahun, jadi dia cukup familiar dengannya. Chen Siu-Siu tidak merasakan apapun ketika dia melihat pemuda itu mengarahkan pedangnya ke arahnya secara provokatif. Dia telah mendengar tentang kesombongan dan kepercayaan diri pendekar pedang itu. Dia tahu bahwa ini adalah kepribadiannya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Ritual kedatangan Phoenix, ratusan raja burung dalam cahaya terang. Karena lawannya tidak akan mengambil langkah pertama, Chen Siu-Siu tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengayunkan pedangnya dan melakukan gerakan pertama. Chen Siu-Siu segera menggunakan teknik pedang terkuat dari Phoenix Sword Style. Dia pernah mendengar tentang ilmu pedang pendekar pedang sebelumnya. Bahkan jika dia masih muda, ilmu pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Oleh karena itu, Chen Siu-Siu tidak berani gegabuh. Langit dipenuhi bayangan pedang, dan cahaya pedang menyelaukan. Tubuh pedang Phoenix sonar memancarkan cahaya merah, dan udara panas berputar dan menari di udara. Dengan bantuan Zenki milik Chen Siu-Siu, kekuatan pedang terus meningkat. Bahkan sebelum mencapai pemuda itu, itu sudah membentuk tirai pedang yang menyala-nyala. Harus dikatakan bahwa kepercayaan diri Feng Yiming tidak dapat digambarkan. Ketika sosok Chen Siu-Siu sudah berada dalam jarak empat kaki darinya, dia akhirnya bergerak. Gerakan Feng Yiming yang terkesan lambat justru membuat orang merasa secepat kilat saat melakukan gerakannya. Itu dilakukan dalam satu tarikan napas. Pedang pengejar jiwa sembilan gaya, kejar jiwa ke sembilan surga. Dengan teriakan keras, dia tidak menggunakan gerakan mewah apapun, dan dia juga tidak menggunakan gerakan yang tidak perlu. Dia hanya menusupkan pedangnya ke depan, dan di bawah tatapan Chen Siu-Siu dan semua penonton, dia dengan mudah memblokir serangan Phoenix Sound Sword yang mengancam. Terlebih lagi, bahkan ketika Chen Siu-Siu terus mengubah teknik pedangnya, Feng Yiming tetap tidak bergerak. Dia hanya memblokir, menjentikan, dan memblokir lagi. Feng Yiming juga memiliki cara untuk mengatasi cahaya pedang dan nyala api yang dipancarkan oleh pedang berharga Chen Siu-Siu. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari pedang berharga di tangannya, atau mungkin teknik kultifasi yang dia praktikan kebetulan mampu menahan lawan. Setiap kali pedang berharga itu ditusuk, itu akan membawa ki dingin yang akan membubarkan api yang membara. Meskipun Chen Siu-Siu terus menyalurkan ki sejatinya ke dalam pedang untuk mengumpulkan api lagi dan lagi, dia tidak bisa melakukan apapun pada lawannya. Pada akhirnya, dia menggunakan banyak trukinya. Setelah lebih dari sepuluh putaran, Chen Siu-Siu menyadari bahwa dia tidak bisa menang. Dia hanya bisa menyerang dengan ganas dan mundur beberapa meter dari lawannya. Meskipun dia mundur, dia tidak lengah. Dia masih menyalurkan trukinya untuk mencegah serangan mendadak. Namun, Feng Yiming, yang berada beberapa meter jauhnya, tidak melakukan gerakan apapun untuk menyerang. Ketika dia melihat Chen Siu-Siu mundur, dia juga menyingkirkan pedangnya. Dia benar-benar meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke depan dengan tenang. Sepupu Siu-Siu, teknik pedang lawanmu sangat bagus. Kamu tidak bisa melawannya secara langsung. Kamu hanya bisa menggunakan akalmu. Kamu bisa melakukan ini. Mendengar kata-kata familiar Luoping, Chen Siu-Siu dengan cepat melihat ke tepi arena. Dia melihat Luoping menatapnya dengan sudut mulut sedikit terangkat. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi suaranya masih bergema jelas di benaknya. Meskipun Chen Siu-Siu memiliki beberapa keraguan, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia mendengarkan saran Luoping dengan penuh perhatian. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang terjadi pada Luoping. Selain itu, dia juga percaya bahwa metode Luoping pasti luar biasa. Hanya untuk melihat Chen Siu-Siu berdiri di atas panggung, wajahnya berubah antara bingung dan berat. Setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, menyebabkan Feng Yiming, yang berdiri di seberangnya, menjadi benar-benar bingung. Ekspresinya dipenuhi rasa kasihan. Ai, aku tidak menyangka gadis cantik dan imut seperti itu menjadi gila. Apakah surga benar-benar iri dengan kecantikannya? Setelah sampai pada kesimpulan tentang Chen Siu-Siu di dalam hatinya, Feng Yiming merasa bahwa berkelahi dengan pasien yang sakit parah benar-benar merusak harga dirinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membujuknya agar menyerah. Nona Chen, aku tidak ingin menyombongkan diri, tapi kamu sama sekali bukan tandinganku. Lebih baik kamu mengaku kalah. Kalau tidak, pedangku tidak akan bermata dan tanpa sengaja melukaimu. Saat ini, Chen Siu-Siu telah selesai mendengarkan saran Luoping. Meskipun dia tidak begitu memahami beberapa istilah baru dalam kata-katanya, dia hanya bisa mencobanya karena kepercayaannya pada Luoping. Mendengar kata-kata Feng Yiming, Chen Siu-Siu menjernihkan pikirannya. Dia menghilangkan ekspresi wajahnya dan tersenyum. Terima kasih Saudara Feng atas kebaikan Anda. Kompetisi baru saja dimulai. Bagaimana saya bisa mengaku kalah dengan mudah? Selain itu, Saudara Feng, selain identitasmu sebagai pendekar pedang, alasan utama mengapa kamu berpikir aku bukan tandinganmu adalah karena senjata peerless di tanganmu, bukan? Kata-katanya menimbulkan ribuan riak. Tubuh Feng Yiming gemetar saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap kosong ke arah Chen Siu-Siu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Sementara itu, penonton di sekitar mereka pun gempar. Mereka mulai berbisik dan berdiskusi satu sama lain. Mereka menunjuk ke arah Feng Yiming yang berada di atas ring tanpa ragu-ragu. Lagi pula, senjata peerless itu terlalu terkenal. Banyak orang bahkan tidak dapat melihatnya meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, apalagi melihatnya dari jarak yang begitu dekat. Secara umum, hanya Martial King yang bisa menggunakan senjata peerless dalam pertempuran. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, bahkan jika senjata peerless ditempatkan di depannya, akan sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Lagi pula, setiap senjata peerless perlu menyerap energi sejati dalam jumlah besar untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Begitu energi batin seorang seniman bela diri tidak mencukupi, atau jika kekuatannya tidak cukup, senjata peerless akan menjadi keberadaan yang sama sekali tidak berguna. Kelihatannya bagus, tapi tidak ada gunanya. Oleh karena itu, meskipun seniman bela diri yang lemah mendambakan senjata peerless, mereka tidak akan mengejarnya secara membabi buta. Mereka hanya akan memilih senjata yang cocok untuk mereka dan bertujuan untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Meskipun senjata peerless memiliki banyak batasan, masih ada beberapa metode khusus yang dapat mengatasi kondisi sulit ini. Salah satu metode ini adalah untuk seorang seniman bela diri yang berkultivasi untuk memasukkan energi sejati ke dalam senjata tak tertandingi dalam jangka waktu yang lama. Mereka akan menggunakan energi sejati mereka untuk terus memberinya makan dan mendekatinya. Setelah jangka waktu yang lama, senjata peerless akan beresonansi dengan energi sejati yang dimasukkan ke dalamnya. Selama pertarungan, selama sang ahli bela diri menyalurkan sedikit energi sejati ke dalam senjata tak tertandingi, ia akan mampu melepaskan separuh kekuatannya. Namun, metode ini memiliki keterbatasan. Energi sejati tidak hanya perlu diberikan dalam jangka waktu yang lama, dari beberapa dekade hingga seratus tahun, bahkan energi sejati yang diberikan pun harus berjenis sama. Bagi klan besar yang memiliki senjata tiada taraf, cara ini selalu dilakukan secara rahasia. Pada dasarnya, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Lagi pula, mereka tidak takut pencuri-mencuri, tetapi mereka juga takut pencuri mengingatnya. Begitu Marsial King muncul, misi pemberian makan juga akan berakhir. Mereka juga akan memiliki kekuatan untuk memandang rendah suatu wilayah. Namun, hanya ada sedikit orang seperti Feng Yiming, yang hanya seorang master bela diri puncak dan berani berjalan keliling dunia dengan senjata tiada taraf. Namun, seperti beberapa klan besar, pedang tak tertandingi di tangan Feng Yiming telah diberikan selama hampir seratus tahun. Itu telah melewati tangan kakek dan ayahnya. Sekarang, hal itu baru saja diturunkan kepadanya. Adapun mengapa klannya mewariskan pedang penting yang tiada taranya kepada pemuda seperti dia dan mengapa mereka berani membiarkannya berjalan keliling dunia dengan pedang, itu semua karena Feng Yiming telah memasuki sekte pendekar pedang yang tidak kalah dengan surga. Sekte pedang, lembah pedang Jiu Jue. Kamu, bagaimana kamu tahu? Akhirnya, Feng Yiming menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Di wajah aslinya yang percaya diri, ada sedikit kegelisahan yang sulit dideteksi untuk pertama kalinya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Sangat sedikit orang yang bisa melihatnya. Luoping adalah salah satu dari sedikit orang itu. Sejak Feng Yiming bergerak di atas panggung, Luoping, yang berdiri di tepi panggung, menangkap jejak aura yang familiar namun asing. Dia segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan diam-diam menyelidikinya. Melalui umpan balik tersebut, meskipun Luoping agak terkejut, dia masih memusatkan pandangannya pada pedang di tangan lawannya. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman jahat. Ketika Chen Xiu Xiu dikalahkan, Luoping menggunakan teknik transmisi indera spiritual yang baru-baru ini dia kuasai dan menceritakan sebagian rahasia pedang Feng Yiming. Dia juga menginstruksikannya tentang cara menang secara cerdik dengan kebijaksanaannya. Aku tidak bisa memberitahumu. Tapi, aku tidak berpikir bahwa metode budidaya utamamu adalah metode budidaya tipe air. Pantas saja kamu bisa menahan gerakan pedangku. Lebih penting lagi, pedang berhargamu yang tiada taraf benar-benar mampu menunjukkan kekuatannya melalui teknik memberi makan. Tidak heran kamu bisa menggunakannya dengan mudah. Chen Xiu Xiu tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Sebaliknya, dia mengungkap latar belakang pihak lain kata demi kata. Seolah-olah dia telah melihat semuanya, memberikan perasaan misterius kepada orang-orang. Benar saja, ketika Feng Yiming mendengar kata-katanya, dia akhirnya tidak bisa menjaga ketenangannya. Untuk pertama kalinya, ekspresi panik yang tak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Namun, meski ekspresinya panik, tidak ada sedikitpun kebingungan dalam kata-katanya. Meskipun Feng ini tidak tahu bagaimana Nona Chen melihat semua ini, mampu memahaminya dan mampu menghadapinya adalah dua hal yang berbeda. Jika Anda ingin menang melawan Feng ini, Nona Chen masih perlu menunjukkan beberapa keterampilan nyata, dan tidak hanya mengandalkan kata-kata. Huh, apa salahnya pandai berbicara? Nona ini pandai berbicara. Chen Xiu Xiu teringat kata-kata Luoping. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengganggu mentalitas pihak lain. Lagi pula, keinginan seorang pendekar pedang jauh lebih kuat daripada keinginan orang normal. Jika dia tidak mengganggunya, akan sangat sulit memanfaatkan kesempatan ini. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tanpa menunggu pihak lain menjawab, Chen Xiu Xiu terus menyerang saat setrika masih panas. Dia benar-benar menggali rahasia Feng Yiming. Jika kamu ingin Nona ini menggunakan keterampilan nyata, itu tidak akan sulit. Selama saudara Feng tidak menggunakan harta karun di pedangmu, itu akan baik-baik saja. Harta apa? Faktanya, Chen Xiu Xiu tidak mengetahuinya. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Luoping katakan padanya. Ada pun efek apa yang akan terjadi, semuanya terserah langit. Anda, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Meskipun Chen Xiu Xiu tidak mengatakan apa harta karun itu, Feng Yiming sangat bersemangat. Dia hampir berteriak sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Chen Xiu Xiu, bersiap untuk menyerang. Sepertinya selama Chen Xiu Xiu tidak memberikan penjelasan yang sempurna, dia tidak akan menyerah. Aku, saya Chen Xiu Xiu, lawan Anda. Mengenai bagaimana saya mengetahuinya, saya masih belum bisa berkomentar. Jawaban setengah benar Chen Xiu Xiu membuat Feng Yiming benar-benar kehilangan kesabaran untuk bertanya. Di saat yang sama, hal itu juga membuatnya kehilangan ketenangannya. Jika itu masalahnya, jangan salahkan Feng ini karena sombong. Pedang pengejar jiwa sembilan gaya, pedang embun beku menebas dunia bawah. Begitu Feng Yiming menyelesaikan kata-katanya, bayangan hitam melayang, meninggalkan sisa bayangan di arena. Dia sudah sampai di depan Chen Xiu Xiu. Pada saat yang sama, pedang di tangannya ditutupi lapisan es putih, memancarkan tekanan yang menusuk tulang. Feng Yiming masih mengalirkan aliran ki asli ke dalam pedangnya. Karena pedang Feng Yiming yang tiada taraf, suhu udara di antara mereka berdua turun drastis, menyebabkan Chen Xiu Xiu tanpa sadar gemetar. Dia buru-buru mengedarkan semua Zen Qi di tubuhnya, menahan serangan suhu rendah sambil mempersiapkan serangan balik. Keterampilan pedang menyembunyikan bumi Sambil mundur, Chen Xiu Xiu mengayunkan pedang di tangannya dan menggunakan skill pedang baru. Itu adalah keterampilan pedang bumi. Meskipun itu tidak konsisten dengan metode penanaman mental dari kekuatan internal utamanya, dan tidak dapat mengerahkan 100% kekuatannya, itu hanya cukup untuk menahan keterampilan pedang lawannya. Pedangnya memancarkan cahaya kuning pucat, dan seiring dengan mengalirnya tenaga chi secara terus-menerus, pedang tersebut menjadi lebih tebal dan kokoh, menunjukkan momentum untuk menyembunyikan dan menghancurkan bumi. Saat menggunakan skill pedang, Chen Xiu Xiu menggunakan teknik tubuh asap mengambang, hingga level ketiga yang ekstrim. Dia bertarung dan menghindar pada saat yang sama, dan tidak bertarung langsung dengan lawannya. Meskipun ilmu pedang Feng Yiming sangat bagus, dan pedang tiada taraf di tangannya tidak perlu diisi dengan terlalu banyak ki asli untuk mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, dalam menghadapi keunggulan teknik tubuh Chen Xiu Xiu, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa terus memperkuat kekuatan serangannya, berharap bisa memaksanya mengakui kekalahan. Namun, Chen Xiu Xiu memiliki luoping di belakangnya untuk memberikan nasihat, jadi bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah. Saat bertarung, dia tak lupa mengganggu mutlawannya. Saudara Feng, aku ingin tahu apakah pedang tiada taraf di tanganmu diturunkan dari nenek moyangmu. Apakah ada orang luar yang menginginkannya? Apakah kamu ingin tahu apa harta karun pedang itu? Saudara Feng, apakah kamu ingin menjual pedang di tanganmu? Juga, Saudara Feng, apakah kamu merasa setelah menggunakan pedang tiada taraf, kecepatan kultifasimu tidak meningkat untuk waktu yang lama? Feng Yiming awalnya bingung dan marah karena Chen Xiu Xiu telah mengetahui rahasia pedangnya yang berharga. Sekarang dia mendengar omelan pihak lain yang tak henti-hentinya, dia bahkan lebih kesal. Belum lagi, setiap kata yang diucapkan pihak lain langsung mengenai titik vitalnya. Jika itu bukan sebuah ancaman, maka itu akan menusuk kelemahan dan kelemahannya. Dia bahkan tahu bahwa kecepatan kultifasi saya mengalami stagnasi. Siapa dia? Apakah dia berpura-pura menjadi lemah? Pada saat ini, Feng Yiming mulai meragukan kekuatan Chen Xiu Xiu yang sebenarnya. Dia mengira dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, tapi nyatanya, dia adalah orang yang menyembunyikan kekuatannya secara mendalam. Lagipula, meski hanya ada sedikit cara untuk menyembunyikan dan menekan kekuatan seseorang, bukan berarti tidak ada. Sulit untuk mengatakan bahwa gadis di seberangnya juga mengetahui metode ini. Seperti kata pepatah, saat kesal, Anda kehilangan rasa kesopanan. Saat ini, Feng Yiming tidak bisa lagi tenang. Meskipun kecepatan serangannya semakin cepat, dan kekuatan serangannya semakin kuat, dia sudah kehilangan perintahnya. Dia menjadi terburu nafsu, dan kelemahannya terlihat jelas. Di sisi lain, Chen Xiu Xiu di sisi berlawanan, meskipun dia telah menghindar dan bertarung secara pasif, karena gerakan tubuh yang dia gunakan tidak menghabiskan kekuatannya, dan menurut saran Luoping, seni pedang yang dia gunakan tepat untuk menahannya. Lawannya, jadi saat ini, dia masih merasa nyaman dalam pertarungan. Awalnya, menurut kekuatan sebenarnya, Chen Xiu Xiu memang bukanlah lawan Feng Yiming. Namun, kenyataannya sungguh kejam. Siapa yang meminta Chen Xiu Xiu memiliki, sosok halo, seperti Luoping di belakangnya. Sembilan Gaya Pedang Pengejar Jiwa Pedang Gemetar Yang Menghubungkan Sembilan Kata Formula Pedang Yang Menyembunyikan Bumi Jurang Penusuk Pedang Setelah kebuntuan yang lama, keduanya mengubah gerakan mereka pada saat yang sama dan menggunakan serangan terkuat mereka. Salah satunya adalah Saking Sword Clear Frost, yang langsung menuju ke Sembilan Kata, seolah meratakan Sembilan Kata dan membunuh semua roh jahat. Cahaya pedang lainnya menembus langit, seolah-olah berada di dalam jurang, seolah menembus bumi dan langsung menuju ke dasar jurang, mengubah penampilan dunia. Serangan terkuat keduanya bertabrakan dalam sekejap. Dalam sekejap, mereka saling bertukar puluhan pukulan, membuat benturan yang memekatkan telinga. Cahaya pedang melesat ke segala arah, dan debu membubung ke segala arah. Saat debu sudah reda, penonton bisa melihat situasi di arena dengan jelas. Mereka melihat keduanya berdiri di kedua sisi arena, setengah berlutut di tanah, memegang pedang di tangan, menopang diri mereka di tanah. Wajah mereka pucat, dan darah mengalir dari mulut mereka. Yang lain tidak mengetahui kebenarannya, dan mereka semua menebak-nebak hasil pertempuran tersebut. Namun, Luoping tersenyum, menunjukkan ekspresi puas. Orang lain tidak dapat melihat pertempuran itu dengan jelas, tetapi dia melihatnya dengan jelas dengan indra spiritualnya. Serangan terakhir keduanya bisa dikatakan saling balas. Mereka berimbang. Mereka tidak hanya harus menanggung serangan pedang kilauan, tetapi mereka juga harus menanggung guncangan ki sejati yang disebabkan oleh tabrakan tersebut. Karena Feng Yiming bingung dan bingung, ditambah dengan kekurangan dalam gerakannya, dia ditekan oleh serangan Chen Xiu Xiu di tahap akhir. Selain itu, dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi kekuatan yang memantul, yang menyebabkan buruk keadaan. Chen Xiu Xiu mendapat bimbingan Luoping, dan lawannya secara bertahap menjadi bingung, sehingga kepercayaan dirinya secara bertahap meningkat. Terlebih lagi, keunggulan dari pergerakan tubuhnya dan pengendalian ilmu pedangnya membuatnya tidak perlu khawatir, jadi dia tidak menderita banyak kerusakan. Engah. Feng Yiming memuntahkan setegup darah, dan tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran. Dia hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri di tempat dan menekan aliran Qi dan darah di tubuhnya. Ketika Chen Xiu Xiu melihat ini, senyuman muncul di wajahnya. Setelah menatap Luoping dengan pandangan ambigu dan bersyukur, dia juga menyembuhkan dirinya sendiri di tempat. Di semifinal kedua, meskipun lawan Chen Xiu Xiu juga merupakan master bela diri puncak, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya lebih lemah dari miliknya. Setelah beberapa langkah, dia menang dan melaju ke final sesuai keinginannya. Di sebuah penginapan mewah di kota prefektur Longsu, Luoping dan Feng Yiming duduk berhadapan. Luoping memandang yang lain sambil tersenyum, seolah menunggu jawaban. Feng Yiming, sebaliknya, sedang berpikir keras, seolah-olah dia sedang membuat keputusan yang sulit. Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Saudara Feng, kenapa kamu tidak memikirkannya beberapa hari lagi? Kamu bisa memberiku jawaban setelah kompetisi selesai. Jika Saudara Feng masih tidak mau bertukar pada saat itu, maka aku hanya bisa menyalahkan Luoping karena tidak ditakdirkan untuk. Luoping berkata sambil bersiap untuk pergi. Saat itulah Feng Yiming tersadar dari pikirannya dan memaksakan senyum. Kalau begitu, aku tidak akan menahan kakak Luo lagi. Aku pasti akan memberikan jawaban pada kakak Luo ketika saatnya tiba. Baiklah kalau begitu, selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Setelah keluar dari penginapan, Luoping berjalan santai di jalanan, memikirkan pedang Feng Yiming yang tiada taraf. 123. Namun, sekarang aku telah menemukan benda ajaib ini di, pedang pembakar matahari, dan, pedang es, pasti ada tiga senjata unik dengan atribut logam, kayu, dan tanah yang juga memiliki benda ajaib ini. Sepertinya aku harus mencarinya ketika aku punya waktu luang. Saudara Feng, oh Saudara Feng, aku tidak percaya kamu tidak akan tergoda dengan tawaranku. Aku akan menunggumu datang mencariku. Luoping bergumam dengan percaya diri ke pintu penginapan sebelum kembali ke kantor pemerintah. Di hari final, Luoyun Feng, Chen Tong, dan Chen Siu Siu melalui pertarungan yang sulit. Sayangnya, Chen Tong kalah dan tidak punya peluang bersaing memperebutkan gelar juara. Di sisi lain, meski Chen Siu Siu kesulitan menang, ia tetap lolos ke babak berikutnya. Pada akhirnya, dia menempati posisi kedelapan setelah kompetisi pemeringkatan. Luoyun Feng juga dengan mudah mengalahkan semua lawannya dan menempati posisi kedua di antara master bela diri di akhir kompetisi peringkat. Setelah semua pertandingan berakhir, sesuai dengan kebiasaannya, penyelenggara kompetisi harus naik ke panggung untuk mengumumkan peringkatnya. Namun, Jia Biao menghentikannya dan berjalan ke tribun penonton. Jia Biao terbatuk dua kali saat dia melihat ekspresi bingung di wajah orang banyak. Kemudian, dia berteriak sekuat tenaga, semuanya, harap diam. Saya gubernur militer prefektur Longsu. Saya naik ke panggung untuk berdebat dengan seorang ahli. Tolong jadilah saksiku. Setelah Jia Biao selesai berbicara, dia melihat ke arah tempat Luoping berdiri di bawah panggung. Dia kemudian memasang senyum palsu dan berjalan beberapa langkah ke depan ke tepi tribun. Tanpa berhenti, dia membungkuk pada Luoping. Hah, siapa pemuda ini? Mengapa gubernur militer Jia begitu hormat? Beberapa orang yang tidak mengetahui identitas Luoping mulai berspekulasi. Jia Biao tidak membiarkan mereka berspekulasi lama-lama. Dia segera menunjukkan identitas Luoping. Gubernur militer prefektur Longsu, Jia Biao, memberi salam kepada Jenderal Besar Pelindung Bangsa. Saya pernah mendengar bahwa Jenderal Besar sudah memiliki kekuatan luar biasa di usianya yang begitu muda. Anda tidak hanya mengalahkan penjaga Vila Darkneter, utusan dunia bawah Luofeng, kamu bahkan berhasil unggul melawan lima raja bela diri. Aku, Jia Biao, ingin berdebat dengan Jenderal Besar. Jia Biao langsung ke pokok permasalahan dan mengungkapkan tujuannya. Sikapnya yang rendah hati dan penuh hormat mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Semua orang, seperti dia, menunggu jawaban Luoping. Pengawas Jia, tidak perlu bersikap sopan. Karena kamu sedang mud, aku akan menemanimu secara alami. Luoping tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk meminta berdebat dengannya. Dia awalnya berpikir tentang bagaimana mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya, dan itulah yang dia inginkan. Di permukaan, Luoping tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi di dalam hatinya, dia memikirkan seberapa jauh dia harus melangkah. Apakah itu cacat tingkat pertama atau cacat tingkat dua? Setelah Luoping naik ke platform tinggi, dia berbasa-basi dengan Jia Biao dan Luo Feng di permukaan. Kemudian, mereka mengambil posisi dan bersiap untuk pertempuran. Orang-orang di sekitar memusatkan perhatian mereka pada platform tinggi. Mereka ingin melihat keanggunan jenderal pelindung bangsa dan kekuatan luar biasa yang legendaris. He Kun menyipitkan matanya dan mengelus jenggotnya. Dia menyesap tehnya dan menyaksikan kedua belah pihak bertarung dengan senyuman di wajahnya. Han Junyang sedang dalam suasana hati yang baik karena dia telah memperoleh pedang pembakar matahari. Melihat Jia Biao masuk ke dalam perangkap, dia bahkan lebih senang. Jia Tua, Jia Tua, kamu melompat ke dalam panci berisi minyak. Kakak muda Luo baru saja memikirkan cara meledakkanmu. Hebat, sekarang dia bahkan tidak bisa menyelamatkanmu. Jenderal Luo, tolong. Tolong, pengawas Jia. Bayangan menembak pasir liar, telapak tangan ilahi mengambil kehidupan, mengambil kehidupan telapak pasir terbang. Seribu mil di awan. Begitu Jia Biao menyerang, dia dengan gila-gilaan melemparkan beberapa telapak tangan. Telapak tangannya penuh dengan truki. Mereka mengembun menjadi jarum terbang truki yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke arah sisi yang berlawanan. Kecepatannya sangat cepat. Bersamaan dengan serangan telapak tangan, tubuhnya melintas dan langsung menutup jarak di antara keduanya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Luo Ping. Menghadapi serangan habis-habisan Jia Biao, Luo Ping tidak beranjak dari tempat aslinya. Sebagai gantinya, dia melakukan wandering cloud palm. Dalam sekejap, langit penuh bayangan palm muncul di hadapannya dan menyambut serangan lawannya. Meskipun cloud palm adalah teknik telapak tangan yang lembut, namun dapat digabungkan menjadi satu dan memiliki pertahanan yang baik. Tidak masalah menggunakannya untuk menangani jarum terbang truki. Wuss! Boom-boom-boom! Jarum terbang truki menerobos udara dan bertemu dengan bayangan telapak tangan Luo Ping. Meski bisa bertahan beberapa saat, mereka tidak bisa menembusnya sama sekali. Aturan, menghancurkan permukaan dengan satu titik, tidak berhasil sama sekali. Bagaimanapun, setiap bayangan telapak tangan Luo Ping mengandung truki dalam jumlah besar. Selain itu, kepadatan truki bahkan lebih tinggi daripada kepadatan Jia Biao. Setelah pelatihan tertutup sebelumnya, ranah Luo Ping telah meningkat. Setelah organ internalnya menghasilkan truki, keseluruhan kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, kecepatan sirkulasi truki juga meningkat pesat. Awalnya, meridian dan titik akupunturnya semuanya terhubung, sehingga kecepatan sirkulasi truki lebih cepat daripada orang biasa. Sekarang, lebih sulit untuk memperkirakannya. Dibandingkan dengan Jia Biao, yang bakatnya rata-rata, setidaknya dua atau tiga kali lebih cepat. Jarum terbang truki milik Jia Biao, di bawah serangan bayangan telapak tangan Luo Ping, menghilang tanpa jejak. Tidak ada ancaman sama sekali. Namun, sisa bayangan telapak tangan Luo Ping tidak kehilangan momentumnya dan terus menyerang sisi berlawanan. Konfrontasi antara bayangan palem dan jarum terbang truki hanya berlangsung sesaat. Pada saat ini, ketika Jia Biao melihat bayangan palem datang, dia segera menghindarinya. Kemudian, dia berputar ke sisi Luo Ping dan menepukkan telapak tangannya ke bahu Luo Ping. Truuki mengelilingi telapak tangan Jia Biao, dan cahaya kuning kehijauan menyala samar. Bahkan sebelum benda itu menyentuh tubuh Luo Ping, benda itu sudah menyebabkan pakaiannya berkibar tertiup angin. Melihat telapak tangannya dengan kuat menyentuh bahu Luo Ping, mulut Jia Biao menunjukkan sedikit senyuman kemenangan. Ia mengira kekuatan lawannya hanya biasa-biasa saja. Dia baru saja bergerak, dan dia sudah akan melukainya dengan serius. Setelah Qi sejati berkumpul dan melewati telapak tangannya, keadaan masih seperti sebelumnya. Itu berubah menjadi jarum terbang truki yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bersentuhan dengan bahu Luo Ping, semuanya menembus kulitnya dan memasuki tubuhnya tanpa kecuali. Ini juga merupakan fitur spesial dari Palem Pasir Terbang Mematikan, milik Jia Biao. Entah itu serangan jarak jauh atau pertarungan jarak dekat, itu bisa memberikan pukulan fatal pada lawan, sehingga mustahil bagi mereka untuk bertahan melawannya. Namun, kali ini, setelah dia menusukkan jarum terbang truki ke tubuh Luo Ping, dia tidak melihat lawannya melolong kesakitan karena kekuatan destruktif dari jarum terbang truki seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia melihat Luo Ping tersenyum lembut. Pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa serangan ini tidak dapat memberikan pengaruh apapun terhadap lawan sama sekali. Sebaliknya, kemungkinan besar dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan. Jia Biao membuat keputusan dalam sekejap mata. Dia tidak mempedulikan hal lain, dan langsung bermaksud menarik telapak tangannya dan terbang kembali. Namun, saat ini, telapak tangannya seperti menempel di bahu Luo Ping, dan sulit untuk menariknya. Istirahatlah untukku. Luo Ping berteriak keras. Ketika kaki sejati di tubuhnya melonjak, itu memicu gelombang besar. Tidak hanya membuat Jia Biao terbang, tetapi dampak dari gelombang besar juga menyebar lebih dari 10 kaki, membuat penonton di tepi platform tinggi mundur beberapa langkah. Jia Biao terbang lebih dari 20 kaki sebelum dia mendarat di tanah dengan goyah. Meskipun dia tidak jatuh ke tanah karena luka serius, dia sudah menderita luka dalam, dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana ki batinnya bisa begitu dalam? Dan sepertinya dia sengaja memberiku kesempatan untuk dekat dengannya. Jia Biao bingung dengan kekuatan ki batin Luo Ping. Dia punya beberapa tebakan mengapa lawannya memikatnya. Dia buru-buru mengedarkan ki batinnya dan menekan ki sejati yang kacau. Baru setelah itu dia melihat Luo Ping di depannya lagi. Setelah serangan itu, Luo Ping menjadi tenang dan tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah sedikit tersenyum, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri dengan nada sedikit menyesal. Aku benar-benar minta maaf. Luo ini tidak paham dengan ketahanan Warlord Jia. Aku menggunakan terlalu banyak kekuatan tadi. Apakah aku melukai Warlord Jia? Ketika Jia Biao mendengar ini, dia dengan jelas tahu bahwa Luo Ping sedang mengejeknya. Namun, di permukaan, dia tetap tersenyum dan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Jenderal Luo terlalu sopan. Kekuatan ini tidak cukup untuk menyakiti orang tua ini. Mari kita lanjutkan. Setelah Jia Biao selesai berbicara, tangannya terus berputar-putar di depan dadanya. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja mengarahkan semua ki sejati di tubuhnya untuk berkumpul di tangannya. Mengikuti gerakannya, ia menggambar lintasan aneh di depan dadanya. Angin berhembus, api meningkat, lampu merah menyinari seribuli, telapak tangan ilahi api angin. Badai muncul dari udara tipis, berputar di sekitar tubuh Jia Biao. Telapak tangannya telah menyelesaikan gerakannya, dan bola api dengan diameter sekitar satu kaki muncul di antara telapak tangannya. Nyala api di permukaan bola api itu menari perlahan, mengeluarkan panas yang menyengat dan kekuatan yang menakutkan. Pergi. Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya dan dengan cepat melemparkan bola api di tangannya ke sisi yang berlawanan. Pada saat yang sama, badai di sekitar tubuhnya mengikuti dari belakang, menyapu bola api. Angin membantu api menjadi lebih kuat, meningkatkan kekuatannya satu tingkat. Ini belum semuanya. Setelah Jia Biao melemparkan bola api, dia menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke udara. Menggunakan kinggongnya, dia menukik ke arah Luo Ping dari atas. Dua bola api kecil telah mengembun di masing-masing tangannya. Luo Ping telah menemukan kekuatan luar biasa dari gerakan ini ketika Luo Ping mengumpulkan kekuatan. Ketika dia memikat musuh sebelumnya, meskipun tubuhnya telah menyerap jarum terbang truki yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua telah menjadi truki miliknya sendiri di bawah asimilasi Dark Neterki. Ini juga merupakan fitur yang baru saja dia temukan secara tidak sengaja. Awalnya, dia hanya ingin mengandalkan kemampuan sutra hati Bright Neter untuk secara otomatis melindungi tubuhnya dan kemampuan penyembuhan ajaibnya untuk menahan serangan truki lawan. Dia tidak berharap menemukan kemampuan baru sutra hati, menyerapki sejati. Namun, jumlah truki yang diserap barusan relatif kecil, sehingga tidak meningkatkan kekuatannya sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak dapat melihat kekuatan dan efek dari kemampuan ini untuk saat ini. Namun, Luoping masih bisa merasakan dengan jelas kekuatan ki sejati. Telapak tangan ilahi angin dan api yang digunakan Jiabiao sekarang jelas dipenuhi dengan kekuatan batin dan keterampilan yang mendalam. Kekuatan ki sejati setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya ini adalah metode budidaya utamanya. Saya tidak menyangka itu adalah elemen ganda angin dan api. Luoping membuat penilaian kasar dan bereaksi dengan tegas. Ia pun terus memutar tangannya di depan dada. Dark Neterki mengalir di sepanjang lengannya dan keluar dari telapak tangannya, dengan cepat mengembun di antara telapak tangannya. Retak, retak, sebuah ledakan terdengar di antara telapak tangannya. Bola cahaya hitam kehijauan semakin membesar, terus mengembun dan terbentuk. Guntur ilahi turun, ki kekaisaran menyegel langit, guntur kekaisaran menyegel telapak langit. 124. Di saat yang sama, Luoping juga terbang ke udara. Saat menggunakan kinggong untuk terbang ke udara, dia juga mengedarkan zenki-nya dan terus-menerus mengembunkan bola petir di telapak tangannya. Saat dia terbang, Jia Biao terus-menerus mengeluarkan api kecil yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu mendarat di tempat di mana Luoping awalnya berdiri, membuat benturan keras dan suara ledakan. Asap tebal mengepul, semburan pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Melihat jurang di tanah akibat ledakan, meskipun Luoping tidak melihatnya, dia masih sedikit marah. Bagaimanapun, serangan-serangan ini ditujukan padanya. Pada saat ini, api dan bola petir kedua orang itu menemui jalan buntu, melayang di udara, berputar dengan cepat dan bergesekan satu sama lain. Yang satu dipenuhi dengan panas yang tak terbatas, elemen api zenki mengembun menjadi nyala api yang hampir mampu melelehkan segalanya. Yang lainnya terbungkus dalam guntur tak berujung, elemen guntur zenki terkondensasi menjadi bola guntur yang bersumpah untuk memusnahkan segala sesuatu. Keduanya bisa dikatakan pertarungan kekuatan. Windflame Divine Palem, milik Jia Biao telah dipraktikannya selama bertahun-tahun, dan telah mencapai titik kesempurnaan. Setiap gerakan ada di ujung jarinya, dan dia dapat menampilkan hampir 100 persen kekuatannya. Imperial Thunder Sealing Heaven Palem, karya Luoping adalah seni bela diri tipe telapak tangan dalam, buku Harta Karun Chen Yang. Meski belum lama berlatih, kekuatan teknik telapak tangan ini berada di atas lawannya. Selain itu, energi internal Luoping sangat besar, sehingga efek dari teknik telapak tangan ini tidak kalah dengan lawannya. Terlepas dari hasil tabrakan antara api dan bola petir, Luoping dan Jia Biao bertemu di udara dan mulai bertarung lagi. Luoping melambaikan telapak tangannya, semuanya adalah bola petir kecil bercampur dengan Zen Qi, mengeluarkan suara berderak terus-menerus. Api kecil Jia Biao terus menyala di tengah telapak tangannya. Kedua orang itu bertarung sengit di udara, memisahkan garis pertempuran sejauh beberapa kaki. Penonton di bawah platform tinggi harus mengangkat leher untuk menonton dengan susah payah. Api dan bola petir yang dilepaskan oleh kedua orang tersebut pada awalnya, karena dibimbing oleh Zen Qi, memiliki jejak keterkaitan dengan pikiran satu sama lain, sehingga ketika bertabrakan dan menghilang, kedua orang tersebut dapat merasakannya. Keduanya bergidik pada saat yang sama, menderita akibat serangan balik tersebut. Wajah pucat Jia Biao sekali lagi menjadi tidak berdarah, sementara Luoping juga sedikit mengatupkan giginya. Kekuatan bocah busuk ini sungguh tidak bisa diremehkan. Walaupun tingkatan orang tua ini tidak setinggi Lei Feng, kekuatannya tidak kalah banyak. Terlebih lagi, rangkaian teknik telapak tangan ini memang cukup kuat. Keduanya punya pemikiran masing-masing. Sekarang setelah mereka lebih memahami kekuatan satu sama lain, mereka menjadi lebih berhati-hati. Lupakan saja, aku tidak akan bermain-main dengan lelaki tua ini lagi. Aku akan membiarkan dia beristirahat di tempat tidur selama beberapa bulan. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya untuk menundukkan bocah ini. Di permukaan, keduanya tampak bertukar petunjuk, namun kenyataannya, mereka berdua punya ide masing-masing. Oleh karena itu, mereka tidak ingin berlarut-larut dalam pertarungan. Mereka berdua ingin segera mengakhiri pertarungan dan saling memberi pelajaran. Awan guntur menutupi matahari, telapak tangan dewa menutupi langit. Angin seperti busur, api seperti anak panah, seratus anak panah melesat ke langit. Dalam sekejap mata, Luoping mengembunkan awan guntur ke labu di depannya. Petir dan ular api menari-nari di awan guntur, dan bola guntur seukuran kepalan tangan menutupinya. Saat Luoping terus-menerus menuangkan truki ke telapak tangannya, bola guntur di awan guntur dengan cepat terbang menuju sisi yang berlawanan. Di sisi berlawanan, Jiabiao telah menyiapkan lampu menyala yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Badai di sekelilingnya juga terbagi menjadi jumlah yang sama, mengikuti ekor lampu yang menyala-nyala. Seperti busur besar, mereka menembakkan semua lampu yang menyala-nyala. Saat ini, pertarungan antara mereka berdua telah menjadi kompetisi energi internal. Entah itu awan guntur Luoping atau busur angin dan panah api Jiabiao, keduanya menghabiskan banyak energi internal. Mereka tidak hanya harus mengontrol serangan, tetapi mereka juga harus membagi perhatian untuk bertahan. Ketika angin dan panah api menghantam bola cahaya, hal itu menyebabkan ledakan percikan api, seolah-olah bintang bertabrakan. Bagaimanapun, keduanya sangat cepat dan mengandung energi yang sangat besar. Setiap kali bertabrakan, akan terjadi ledakan disertai riak yang menyelaukan. Satu demi satu, mereka cemerlang dan mempesona seperti kembang api. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih dari seratus kali lebih kuat. Aliran truki yang terus menerus, gelombang demi gelombang serangan terus berlanjut. Keduanya tak kenal lelah, seolah tenaga dalam mereka tak habis-habisnya. Mereka tidak punya niat untuk berhenti. Inilah situasi di mata orang luar. Faktanya, saat ini, Jiabiao sudah mengeluh. Saat ini, energi internalnya kurang dari 30%. Paling-paling, dia hanya bisa mendukung satu gelombang serangan lagi. Saat itu, dia hanya bisa dibantai. Meskipun situasi Luoping lebih baik, dia juga menghabiskan banyak energi internal. Lagipula, meskipun kecepatan sirkulasi truki di tubuhnya jauh lebih cepat daripada orang biasa, dalam penggunaan dalam skala besar dan luas, masih ada situasi di mana dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, Luoping percaya bahwa Jiabiao di sisi berlawanan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Selama gelombang serangan terjadi, pertempuran akan berakhir sepenuhnya. Faktanya, memang demikian adanya. Sesaat kemudian, Jiabiao sudah berkeringat deras. Pembuluh darahnya menonjol dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat ini, dia hanya menahan nafas dan menahannya dengan kuat. Melihat ini, Luoping langsung mendorong keluar dengan telapak tangannya. Bola petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dada Jiabiao, menyebabkan dia jatuh ke tanah, jauh dari tepi platform tinggi. Menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya, Jiabiao terus-menerus mengeluarkan beberapa suap darah. Baru kemudian dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencoba berdiri dengan susah payah. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Saat ini, dia benar-benar memahami kekuatan metode Luoping. Dia juga tahu bahwa lawannya pasti menggunakan gerakan tersembunyi dalam serangan tadi untuk menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi seperti itu. Melihat Luoping yang juga jatuh ke tanah dan berdiri di samping dengan ekspresi rumit, Jiabiao hanya bisa duduk bersila di tanah dan menggunakan suara lemah untuk berbicara. Kekuatan Jenderal Luo luar biasa. Anda benar-benar jenius seni bela diri. Saya, Jiabiao, terkesan. Untuk pertukaran ini, saya, Jiabiao, mengaku kalah. Setelah berbicara, dia tidak menunggu jawaban Luoping dan segera menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya. Dia berencana untuk pulih secepat mungkin agar dia tidak terus duduk di platform tinggi dan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat ini, Luoping tersenyum tipis dan tidak berbicara. Dia langsung berjalan menuruni platform tinggi dan kebetulan melihat Han Junyang berjalan ke arahnya. Aku berkata, Junior Luo, kenapa kamu melepaskan orang tua ini begitu saja? Kenapa kamu tidak memukulnya beberapa kali lagi? Menurunkan suaranya, Han Junyang bertanya dengan bingung. Dia tampak sangat bingung karena Luoping tidak memukulnya terlalu keras. Mendengar ini, senyuman di wajah Luoping menjadi semakin bersinar. Dia sekali lagi melihat ke platform tinggi sebelum menarik Han Junyang ke samping dan mengungkapkan gerakan tersembunyinya. Hahaha, sungguh luar biasa, haha. Han Junyang baru saja tertawa dua kali saat menarik perhatian orang banyak. Hal ini menyebabkan dia segera menutup mulutnya dan kembali ke citranya yang biasa sebagai seorang ahli senior. Luoping, yang mengetahui sifat asli Han Junyang, memberinya tatapan jijik dan menjauh dari tempat itu. Di platform tinggi, wajah Jiabiao pucat dan berkeringat. Ekspresi kesakitannya membingungkan. Lagi pula, dari sudut pandang orang luar, luka-lukanya hanya perlu beredar sesaat untuk sembuh. Orang luar tidak memahami situasinya, dan bahkan dia sendiri pun bingung. Setiap kali dia mengedarkan kekuatan internalnya, pusar akan merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya. Selain itu, meridian dan titik akupuntur di tubuhnya yang semula terbuka akan tersumbat dan sirkulasi menjadi lesu. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak mampu mengedarkan kekuatan internalnya sepenuhnya. Selain itu, sirkulasi kinya menjadi semakin lambat. Ia memperkirakan, tidak lama lagi peredarannya akan terhenti. Maderf Asteriskar, metode jahat macam apa yang digunakan bajingan itu. Kini, wajah lelaki tua ini benar-benar hilang. Tak berdaya, Jiabiao hanya bisa memanggil dua tentara untuk membawanya turun. Bagaimanapun, turnamen Dragon Tiger masih harus melaksanakan upacara penghargaan terakhir. Dia tidak berani menunda urusan penting ini. Kali ini, penyelenggara turnamen berjalan ke platform tinggi dan mengumumkan daftar peringkat turnamen ini. Kemudian, bagi para ahli bela diri tersebut, mereka akan diberi kesempatan untuk memasuki Gudang Senjata Negara dan memilih buku panduan ilmu bela diri. Sepupu Ping, apa yang terjadi? Mengapa gubernur militer Jiabada akhirnya dijatuhkan? Setelah kembali dari Gudang Senjata Negara, Chen Xiu Xiu langsung pergi ke kamar Luoping dan bertanya. Pada saat itu, ketika dia berdiri di bawah platform tinggi, dia dengan jelas melihat bahwa ketika Jiabiao digendong, wajahnya sangat jelek. Bukan hanya karena luka-lukanya, tapi juga karena dia kehilangan muka dan harga diri. Lagi pula, dipermalukan di depan begitu banyak junior bukanlah hal yang mulia. Mendengar pertanyaan itu, Luoping tersenyum tipis. Berpikir bahwa Jiabiao pasti menderita saat ini, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Haha, sebenarnya tidak apa-apa. Saya memasukkan jejak Kiroh Langit dan Bumi ke telapak tangan saya pada saat terakhir dan diam-diam memasukkannya ke dalam tubuhnya. Kiroh Langit dan Bumi. Tapi itu tidak benar. Tidak adakah yang bisa menyerap Kiroh Langit dan Bumi ke dalam tubuhnya? Sepupu Ping, kamu seharusnya membantunya dengan melakukan ini. Chen Xiu Xiu sangat bingung. Menurutnya, selama seseorang memiliki teknik budidaya dari domain budidaya, siapapun dapat menyerap Kiroh Langit dan Bumi. Sekarang Luoping telah memasukkan Kiroh Langit dan Bumi ke dalam tubuh Jiabiao, dia jelas membantunya. Sepupu Xiu Xiu, kamu hanya mengetahui satu bagian dari cerita, tetapi tidak mengetahui bagian lainnya. Benar sekali, selama seseorang memiliki teknik kultivasi, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk menyerap Kiroh Langit dan Bumi untuk berkultivasi. Namun, itu hanya sebuah peluang. Soal bisa terrealisasi, masih ada syaratnya. Untuk menyerap Kiroh Langit dan Bumi, seseorang tidak hanya perlu membuka meridian dan titik aku pun tertubuh, tetapi juga perlu memiliki tubuh yang cukup kuat untuk mendukung rangsangan dan pembersihan yang dibawa oleh Kiroh Langit dan Bumi yang masuk ke dalam tubuh. Seseorang harus mengikuti jalur sirkulasi yang ditunjukkan oleh teknik budidaya dan dengan hati-hati membimbing Kiroh Langit dan Bumi ke dalam pusar tubuh. Ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh para pemula. Alasan mengapa para penggarap alam budidaya sepertinya bisa berkultivasi adalah karena mereka sudah tinggal di sana secara turun-temurun. Tubuh mereka sudah lama beradaptasi dengan lingkungan di sana. Tentu saja keturunannya juga bisa beradaptasi, sehingga budidaya mereka tidak akan bisa terpengaruh. Sepupu Siu Siu, sekarang kamu mengerti mengapa Jia Biao berada dalam situasi seperti ini, kan? Luoping berhenti berbicara dan bertanya pada pihak lain. Dia percaya bahwa dengan kecerdasan pihak lain, dia seharusnya bisa menebak akar masalahnya setelah mendengarkan analisisnya. Dengan kata lain, tubuh Gubernur Jia tidak dapat menanggung akibat dari Kiroh Langit dan Bumi yang masuk ke dalam tubuhnya. Meski hanya jejak, dia tidak memiliki teknik budidaya dan tidak dapat membimbing Kiroh Langit dan Bumi. Itu sebabnya dia memiliki ekspresi yang menyakitkan. Sepupu Ping, benarkan. Setelah Chen Siu Siu menyimpulkan, dia tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke wajah Luoping, hampir menyentuh wajahnya. Melihat perilaku aneh pihak lain, Luoping bekerja sama dan berkata, hem, baunya enak sekali. Tapi Sepupu Siu Siu, apakah kamu menaburkan terlalu banyak, empun wangi. Mendengar ini, Chen Siu Siu dengan cepat mengangkat lengannya dan mengendus. Tapi setelah mengendus beberapa saat, dia tidak merasakan ada yang salah. Tidak, wewangian ini pas. Kau bisa berlebihan. Setelah mengatakan ini, dia menemukan Luoping telah meninggalkan ruangan dan menghilang. Sepupu Ping, kamu berbohong padaku lagi. Saat aku menangkapmu, aku akan memukulmu. 125. Turnamen Dragon Tiger telah berakhir, dan para peserta mulai berangkat. Luoping dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada He Kun dan bersiap untuk kembali ke Kabupaten Nandan. Sepupu Ping, kamu luar biasa. Setiap kali aku memikirkan ekspresi Pak Tua Jia ketika dia datang untuk meminta bantuanmu, aku selalu ingin tertawa. Hahaha. Luo Yunfei membicarakan masalah ini sambil menunggang ikudanya. Dia tidak hanya tertawa tanpa hambatan, tapi dia juga membuat semua orang tertawa. Ternyata pada malam sebelum Luoping dan yang lainnya bersiap untuk berangkat, Jia Biao akhirnya tidak tahan lagi dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia menurunkan harga dirinya dan meminta tentara untuk membawanya ke kediaman Luoping untuk meminta Luoping membantunya mengatasi ketidaknyamanan tubuhnya. Meski agak memalukan dikelilingi penonton, untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia harus meminta bantuan. Ini adalah takdir. Luoping melihat Jia Biao telah kehilangan banyak berat badan dan terlihat lebih tua. Dia tahu bahwa penyiksaan beberapa hari terakhir ini sudah cukup, jadi dia tidak ragu-ragu dan langsung menyedot jejaki roh langit dan bumi dari tubuh Jia Biao. Dari awal sampai akhir, Jia Biao tidak tahu bagaimana dia bisa berakhir seperti ini. Namun, karena dia tidak lagi khawatir, dia tetap sangat bersyukur. Adegan dramatis ini terlihat jelas oleh Luo Yunfei dan yang lainnya. Selain mengagumi metode Luoping, mereka juga punya target untuk dijadikan bahan lelucon, dan itu adalah Jia Biao. Luoping melihat senyum bahagia semua orang dan tidak bisa menahan tawa juga. Selain tindakan Jia Biao, ada hal lain yang membuatnya bahagia. Menggunakan indra spiritualnya, Luoping memeriksa dua benda bulat bercahaya di cincin penyimpanannya. Selain senang, ia juga bingung karena masih belum mengetahui apa itu kedua hal tersebut. Kedua kristal bundar itu seukuran kuku jari tangan. Yang satu memancarkan cahaya merah, sedangkan yang lainnya memancarkan cahaya biru. Permukaan kristal mengeluarkan fluktuasi samar yang sangat lambat. Diperlukan pengamatan yang cermat untuk menemukannya. Luoping menggunakan indra spiritualnya untuk memeriksa dan mampu merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalam kristal tersebut. Inilah mengapa dia bertarung demi Sun Incin Rating Sabre dan berinisiatif menemui Feng Yiming untuk meminta harta karun di dalam Frost Sword. Kristal merah diambil dari pedang pembakar matahari oleh Luoping, dan kristal biru diambil dari pedang es Feng Yiming dua hari lalu. Setelah memikirkannya selama berhari-hari, Feng Yiming akhirnya tidak bisa menahan godaan dan menyetujui persyaratan Luoping. Dia membiarkan Luoping mengambil harta karun dalam pedang tiada taranya, sementara dia menerima panduan seni bela diri pendekar pedang, sebotol pil, dan satu set baju besi pertahanan. Meskipun Feng Yiming telah kehilangan pohon uang, dia telah memperoleh beberapa baskom harta karun. Feng Yiming cukup puas. Bagaimanapun, tiga item yang digunakan Luoping untuk ditukarkan bukanlah item biasa. Itu adalah barang yang dia ambil dari cincin penyimpanannya. Ini juga karena Luoping tidak memahami nilai harta karun tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil tiga harta untuk ditukarkan karena salah satu dari mereka sebanding dengan nilai kristal tanpa nama. Namun, tindakan yang tidak disengaja inilah yang menciptakan Grandmaster Pedang terkenal di benua Hongtian. Karena itulah dia mendapat teman yang menjalani hidup dan mati bersamanya. Keduanya bertemu lagi di alam budidaya, bertarung bersama, dan membangun kekuatan yang kuat. Ini semua terjadi kemudian, Luoping sama sekali tidak menduga hal ini. Dia melihat dua kristal yang melayang di udara di dalam cincin penyimpanan. Dia sudah punya ide, ia hanya perlu menunggu waktu untuk menemukan tiga atribut lainnya. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali. Begitu dia kembali ke kantor daerah, Kusinger tidak sabar untuk menyambutnya. Dia tampak sedikit cemas. Apa yang salah? Apakah ini tentang saudaramu? Apakah pria bertopeng itu menghubungimu? Selain kakaknya, Luoping tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa membuat Kusinger begitu cemas. Benar saja, Kusinger membenarkan tebakannya. Tuan Muda, tebakan Anda benar. Orang-orang bertopeng itu telah menghubungi saya selama beberapa hari. Saya telah menggunakan segala macam alasan untuk menghindari mereka. Jika Anda tidak kembali, saya akan pergi menemui mereka. Meskipun Kusinger masih khawatir dan cemas, dia tidak memiliki kekhawatiran lagi. Lagi pula, begitu Luoping kembali, mereka bisa melaksanakan rencana penyelamatan. Dia juga bisa melihat kakaknya lagi, yang sudah lama tidak dia temui. Beri mereka balasan. Katakan pada mereka aku akan menemui mereka besok. Momo ngomong, apakah mereka mengatakan alasan mereka mencarimu? Luoping berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Ia kemudian bertanya tentang tujuan pria bertopeng itu. Mereka tidak mengatakannya, tapi dari pesan yang mereka berikan padaku, aku tahu mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kusinger memberitahunya tebakannya. Luoping tahu bahwa jika dia tidak bertemu dengan pria bertopeng, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi berguna apapun. Jadi, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memberitahu Kusinger rencananya dan membiarkannya pergi. Jika aku tidak salah, orang-orang ini pasti ingin berperang sampai mati. Mereka ingin membalas dendam atas kehancuran negara besar Ao. Dibandingkan dengan tempat lain, tempat ini tidak aman. Luoping berpikir sejenak, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap sisa-sisa bangsa Ao besar di negaranya. Dia hanya bisa berharap raja bisa melenyapkan mereka. Keesokan harinya, Kusinger mengikuti instruksi pria bertopeng itu di pagi hari dan menuju ke kuil rusak 20 mil jauhnya dari kota kabupaten. Kuil itu terletak di daerah yang sangat terpencil dan tidak ada satu jiwapun yang terlihat bermil-mil di sekitarnya. Kusinger tiba di kuil Bobrok dan menunggu hampir setengah jam. Dia masih tidak melihat pria bertopeng itu. Dia hanya bisa mendengar suara burung gagak di pepohonan di luar kuil. Itu sangat menjengkelkan. Saat dia hampir kehilangan kesabarannya dan hendak menghubungi mereka lagi, enam pria berbaju hitam keluar dari dalam kuil Bobrok. Mereka berdiri berjajar di belakang Kusinger. Awalnya, Kusinger menghadap pintu kuil. Dia mengira mereka akan masuk dari pintu. Dia tidak menyangka mereka akan muncul dari dalam kuil. Hal ini membuat Kusinger meningkatkan kewaspadaannya. Kuil itu sudah hancur, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kusinger sudah memeriksa tempat itu ketika dia tiba. Itu sebabnya dia menunggu tanpa khawatir. Mendengar gerakan di belakangnya, Kusinger berbalik. Dia melihat mereka berenam tetapi saudara laki-lakinya tidak terlihat. Dia menjadi cemas. Dimana saudaraku, bukankah kamu bilang ini terakhir kali kamu mencariku? Kenapa kamu tidak membawa adikku ke sini? Ketika pria bertopeng mendengar ini, orang paling kiri tertawa beberapa kali sebelum menjawab. Benar, selama kamu membantu kami untuk terakhir kalinya, kamu bisa bersatu kembali dengan kakakmu. Namun, sebelum kamu menyelesaikan tugas yang kami berikan padamu, kamu tidak akan bisa melihatnya. Setelah dia selesai berbicara, lima pria bertopeng lainnya mengambil beberapa langkah ke depan pada saat yang sama dan mengepung Kusinger. Kemudian, pria bertopeng yang berbicara muncul di hadapannya dalam sekejap dan mengeluarkan bungkusan dan melemparkannya ke dalam pelukannya. Saat Kusinger bingung dan hendak membuka bungkusan itu untuk memeriksanya, pria bertopeng itu berbicara lagi dan menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Ada lusinan, Skypiercing Tunders yang kuat di dalam bundel. Anda akan membutuhkannya untuk tugas ini. Apa? Guntur menusuk langit. Kusinger kaget. Dia samar-samar bisa menebak niat pria bertopeng itu. Dia ragu-ragu. Bagaimanapun, kekuatan, Skypiercing Tunders sungguh luar biasa. Bahan yang digunakan untuk membuatnya mirip dengan meriam penusuk langit bela diri suci. Jangan membuat keributan. Dengarkan baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Setelah kamu membawa kembali, Skypiercing Tunders ini. Pria bertopeng itu mulai menjelaskan detail rencananya kepada Kusinger. Ekspresinya berubah drastis saat dia mendengarkan. Dia secara naluria ingin menolak tugas itu, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Bagaimanapun, kakaknya masih berada di tangan para pria bertopeng. Tak jauh dari reruntuhan kuil, sosok luoping tersembunyi di sebuah bukit. Dia duduk bersila dengan mata tertutup dan melepaskan indra spiritualnya untuk mendengarkan gerakan-gerakan di reruntuhan kuil. Saat mendengar rencana pria bertopeng itu, wajahnya dipenuhi amarah. Dia mendengus dingin dan sangat marah. Saya tidak menyangka orang-orang ini begitu kejam. Mereka ingin menghancurkan seluruh pemerintahan daerah dan bahkan membunuh semua orang dalam jarak beberapa kilometer. Mereka memang setia kepada bangsa bangga besar. Di akhir kalimatnya, luoping tertawa lagi. Sejak dia bertemu dengan mereka, dia pasti tidak akan membiarkan rencana mereka berhasil. Belum lagi masyarakat sekitar pemerintah kabupaten, bahkan keluarganya pun tidak akan dirugikan sedikitpun. Ketika dia memikirkan hal ini, luoping mulai menyelidikinya dengan cermat lagi. Setelah pria bertopeng selesai menjelaskan rencananya, dia mengingatkan kusinger untuk melaksanakannya dalam waktu dua hari. Baru setelah itu dia keluar melalui jalan rahasia di kuil yang hancur. Sebelum dia pergi, dia menyegel titik akupuntur kusinger untuk mencegahnya mengikutinya. Beberapa saat setelah pria bertopeng itu pergi, sosok luoping muncul di reruntuhan kuil. Setelah dia membuka segel titik akupuntur kusinger, luoping memintanya untuk menunggu di tempat sementara dia mengikuti pria bertopeng itu sepanjang jalan rahasia. Jalan rahasia itu sangat panjang. Luoping mengikuti pria bertopeng itu selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa sebelum dia keluar dari jalan rahasia. Setelah beberapa lama, dia tiba di sebuah rumah yang tampaknya bobrok. Beberapa pria bertopeng masuk ke salah satu ruangan dan salah satu dari mereka mulai berteriak keras. Nak, kamu akan benar-benar bebas dalam beberapa hari. Ketika saatnya tiba, hahaha, seluruh kabupaten Nandan akan dilanda kepanikan, kekacauan, dan pembantaian. Semua orang akan membayar harganya. Bah! Saat pria bertopeng itu selesai berbicara, suara lain terdengar. Itu dipenuhi dengan kemarahan saat ia mengutup dengan keras. Sebagai sesama warga negara Gritao, saya merasa malu pada kalian semua. Apa hubungannya kehancuran negara dengan orang-orang yang tidak bersalah? Cepat atau lambat Anda akan mendapat balasan karena melakukan ini. Aku mengutuk kalian semua untuk mati tanpa tempat pemakaman. Ketika pria bertopeng mendengar ini, dia tidak hanya tidak marah, tapi dia juga tidak bergerak. Dia bahkan tidak membantah, tapi nada tenangnya dipenuhi dengan niat membunuh. Terkutuklah sesukamu. Jika kamu bahagia, kutuklah beberapa kali lagi. Jika tidak, setelah beberapa hari, kamu tidak akan bisa mengutuk meskipun kamu menginginkannya. Setelah mereka selesai berbicara, pria bertopeng itu mengeluarkan anggur dan daging dan mulai berpesta. Ini menjadi bentuk hiburan bagi mereka untuk menyiksa Kuze. Saat ini, Kuze diikat ke pilar di dalam ruangan. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Bahkan wajahnya dipenuhi bekas luka yang merembes darah. Rambutnya acak-acakan dan menutupi bahunya. Wajahnya penuh janggut, menunjukkan bahwa ia telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Awalnya, dia baru berusia dua puluhan, tapi sekarang dia terlihat seperti orang tua. 126. Kalian, Anda akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kamu akan mengingkari janjimu dan membunuhku. Aku sudah lama berharap hari ini akan datang, jadi aku tidak percaya omong kosongmu. Kuze mendengar kata-kata tidak biasa pria bertopeng itu dan segera mengerti maksudnya. Saat mereka minum dan makan, dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Hanya saja aku telah melibatkan singer. Dia pasti diancam olehmu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Sebagai kakaknya, aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa melindunginya. Bahkan jika aku mati, aku bisa melakukannya. Jangan hadapi dia. Tapi, Kuze tiba-tiba meninggikan suaranya dan meneriaki pria bertopeng itu. Jangan berpikir bahwa kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Akan selalu ada balasan atas semua perbuatan buruk yang telah kamu lakukan. Bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu, aku akan mengutukmu. Aku percaya bahwa akan ada seseorang yang dapat mencabik-cabikmu dan memberikan penjelasan kepada masyarakat Kabupaten Nandan. Kuze tidak memiliki keraguan saat ini. Meskipun dia telah disiksa oleh pria bertopeng selama beberapa tahun, dia tidak berkompromi sama sekali. Sekarang dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak bisa berhenti mengutuk. Bang! Akhirnya salah satu pria bertopeng tidak dapat mendengarkannya lagi. Dia membanting meja dan langsung melompat. Sial, aku memberimu wajah dan kamu tidak menginginkannya. Apakah anda kecanduan mengumpat? Apakah semua anak muda saat ini begitu berani? Apakah anda masih berharap seseorang akan mencabik-cabik kita? Apa menurutmu kami sedang main-main? Saat dia berbicara, pria bertopeng itu sudah berjalan di depan Kuze. Dia meraih lehernya dengan satu tangan dan meninju dadanya dengan tangan lainnya. Blurk! Setelah leher Kuze dicengkram erat, dia bahkan tidak bisa bernapas dengan lancar. Setelah menerima pukulan yang begitu berat, dia langsung memuntahkan setegup darah. Wajahnya tidak hanya memerah, tapi dia juga muntah-muntah. Hanya sedikit darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Sebagian besar darahnya tidak keluar sama sekali. Di tengah jalan, dia menelannya kembali karena kesulitan bernapas. Biar ku beritahu, kami sudah dilatih. Tempat ini adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan kami. Kamu ingin membunuh kami, Anda pasti sedang bermimpi. Pria bertopeng itu sangat puas dengan pukulannya tadi. Melihat ekspresi sedih Kuze, amarahnya sedikit berkurang, dan dia dengan bangga membual. Namun, tamparan di wajah selalu terjadi secara tidak sengaja. Saat dia selesai berbicara, sebuah suara keras terdengar di halaman, membuat Kuze dan enam pria bertopeng mendengarnya dengan jelas. Siapa bilang tempat ini tersembunyi? Membunuh kalian semua hanya dalam hitungan menit. Suaranya dipenuhi rasa percaya diri dan dingin, seperti es yang tidak akan mencair dalam waktu lama. Terlebih lagi, itu mengandung kekuatan batin yang sangat besar, menyebabkan kenam pria bertopeng itu gemetar. Mereka tidak dapat berdiri tegak dan hampir jatuh ke tanah. Adapun pria bertopeng yang mencekik leher Kuze mendapat perlakuan khusus. Saat suara keras dan asing itu terdengar, dia diguncang oleh kekuatan tak terlihat dan mundur beberapa meter jauhnya. Lengannya mengeluarkan suara yang tajam. Ah, tanganku, siapa ini? Menggunakan tangannya yang lain untuk menopang lengannya yang patah, pria bertopeng itu melihat sekeliling dan mulai mencari sumber suara tersebut. Lima pria bertopeng lainnya melakukan hal yang sama. Bahkan Kuze, yang tidak terpengaruh sedikitpun, mulai mencari dengan terkejut. Dia juga tidak percaya dengan kemunculan suara yang tiba-tiba itu. Bagaimanapun, dia telah dibawa kesini selama bertahun-tahun, dan tidak ada orang luar yang bisa memasuki tempat ini, apalagi ketika ke enam pria bertopeng itu tidak menduganya. Ini karena ke enam pria bertopeng itu tidak hanya berhati-hati dan waspada, tapi juga memiliki teknik rahasia yang memungkinkan mereka mendeteksi gerakan sekecil apapun dalam jarak tertentu. Siapa Anda, Tuan? Karena Anda bisa memasuki tempat ini secara diam-diam, Anda harus menjadi ahli senior. Mengapa kamu bersembunyi dan tidak berani keluar? Pria bertopeng yang telah menjelaskan rencananya kepada Kusinger melihat bahwa tidak ada yang menjawab pertanyaan rekannya, jadi dia memimpin yang lain keluar ruangan untuk mencari, dan sekali lagi menggunakan kata-kata untuk memprovokasi mereka. Orang ini harus menjadi pemimpin dari enam pria bertopeng. Jika dilihat lebih dekat, terlihat ada pola yang sangat kecil di bagian dada kemejanya, tapi tidak terlalu jelas. Dia sangat percaya diri dengan teknik rahasianya dan teman-temannya. Sejak debut mereka, hampir tidak ada kesalahan, dan mustahil bagi seseorang untuk mengikuti mereka tanpa mereka sadari. Sekarang, ada seseorang yang bisa muncul di halaman rumah mereka tanpa mereka sadari, dan hanya dengan kekuatan batin yang terkandung dalam suaranya, dia bisa memaksa mereka untuk mundur. Tentu saja ia merasa yang datang adalah seorang ahli senior dengan ilmu bela diri yang hebat. Beberapa dari mereka baru saja meninggalkan ruangan dan tiba di halaman. Mereka bahkan belum mengambil beberapa langkah ketika mereka menemukan sosok tampan turun dari langit dan muncul di hadapan mereka. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah bagian belakang sosok itu. Di mata pria bertopeng, punggung orang ini tidak terlihat seperti ahli senior. Namun, cara yang digunakan pihak lain sebelumnya masih membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Para pria bertopeng saling bertukar pandang. Pada akhirnya, sang pemimpin mengumpulkan keberaniannya, maju dua langkah, dan mencoba bertanya lagi. Senior, bolehkah aku tahu namamu? Bisnis apa yang kamu punya di sini? Setelah Luoping mendengar ini, dia perlahan berbalik, memperlihatkan wajah muda dan tampan dengan senyum jahat dan percaya diri di wajahnya. Ketika pria bertopeng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sedikit terkejut. Ini karena orang di depan mereka belum genap 20 tahun. Dia hanyalah seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya. Mereka sulit percaya bahwa orang ini bisa memiliki kekuatan batin yang begitu dalam. Bagaimanapun, mereka berenam adalah seniman bela diri di tingkat umum, dan pemimpinnya bahkan berada di puncak tingkat umum. Terlebih lagi, mereka semua telah menjalani pelatihan yang sulit dan tidak manusiawi sejak mereka masih muda. Kualitas dan kekuatan mereka dalam segala aspek luar biasa. Untuk dapat melukai mereka hanya dengan kekuatan batin, dia setidaknya harus berada di tingkat menengah dari level jenderal besar. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, anak laki-laki di depan mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan seorang jenderal yang hebat. Mungkinkah? Aku baru saja lewat dan tidak sengaja mendengar seseorang membual tanpa malu-malu di sini. Dalam sekejap, aku tidak bisa mengendalikan emosiku dengan baik. Mungkinkah aku menyakitimu? Luoping tidak menjawab secara langsung, tetapi berbicara dengan santai. Kemudian, seolah tidak ada orang lain di sekitarnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju ruangan tempat ku ze diikat. Ketika keenam pria bertopeng melihat ini, mereka mengikuti satu demi satu, ingin menghentikan Luoping. Namun, sebelum mereka bisa mencapai satu Zhang dari Luoping, mereka semua dikirim terbang oleh kekuatan tirani. Ketika mereka mendarat, mereka mengeluarkan seteguk darah. Setelah merangkak dengan tangan di dada, mereka hanya bisa menonton dengan enggan saat Luoping masuk ke ruangan selangkah demi selangkah. Bolehkah saya bertanya dari mana senior berasal? Bisakah kamu menyelamatkan junior ini? Meskipun ku ze tidak dapat melihat situasi di halaman, dia dapat mendengar percakapan antara Luoping dan pria bertopeng, serta tangisan menyakitkan dari pria bertopeng ketika mereka dikirim terbang. Dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Sekarang dia melihat Luoping memasuki ruangan, ku ze seperti belalang dalam nyala api, menggenggam sedotan penyelamat. Dia tidak sabar untuk meminta bantuan. Tentu saja, tidak ada masalah dalam menyelamatkanmu, tapi... Luoping ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi canggung. Melihat ini, ku ze langsung mengerti dan buru-buru mengungkapkan sikapnya. Selama senior bisa menyelamatkan saya dari bencana ini, saya akan membalas kebaikan senior meskipun saya harus menjadi lembu atau kuda. Atau, jika senior memiliki permintaan lain, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Saya harap senior tidak akan pelit dengan bantuannya. Meskipun pemuda di depannya tampak lebih muda dari dirinya, ku ze tidak memiliki keraguan. Ia sangat yakin bahwa pemuda di depannya pastilah seorang ahli senior. Ini karena dia sudah mendengar rumor itu sejak lama. Dikatakan bahwa ketika seorang pejuang di tingkat Raja Beladiri Siantian mencapai tingkat kultifasi tertentu, dia dapat mengubah penampilannya, dari rambut putih menjadi rambut hitam, dan kembali ke keadaan mudanya. Meskipun rumor ini terdengar agak tidak realistis, dan dia tidak mempercayainya pada saat itu, dia masih mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Hari ini, ketika dia melihat situasi Luoping, dia langsung mengaitkannya dengan hal ini dan menjadi bersemangat. Jangan panggil aku senior, namaku Luoping, untuk menyelamatkanmu, tentu saja aku bisa, tapi kamu harus berjanji padaku dua syarat. Luoping sangat puas dengan reaksi ku ze. Situasinya mirip dengan apa yang dia duga, jadi dia mengucapkan kata-kata yang dia pikirkan sebelumnya. Lagipula, dia tidak bisa menyelamatkan orang dengan sia-sia. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang berat dan tidak bermanfaat. Tidak masalah, belum lagi dua syarat, meskipun sepuluh atau seratus, aku akan menyetujui semuanya. Senior, cepat selamatkan aku. Ku ze bahkan tidak memikirkannya dan langsung setuju, buru-buru mendesak Luoping untuk menyelamatkannya. Itu bagus, tapi, biarkan aku berurusan dengan orang-orang di luar dulu. Setelah mengatakan itu, sosok Luoping menghilang di depan ku ze. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di halaman. Kemudian, sosoknya terbagi menjadi enam dan ditembak ke arah berbeda. Di depan setiap sosok, ada seorang pria bertopeng yang melarikan diri. Gerakan tubuh mereka cukup aneh. Mereka bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Tubuh mereka terkadang ilusi dan terkadang nyata. Dapat dikatakan bahwa Luoping belum pernah melihat atau mendengar hal ini sebelumnya. Meskipun gerakan tubuh ke enam orang itu aneh dan menakjubkan, Luoping tidak mengindahkannya. Lagi pula, bagi dia saat ini, semua ini bukanlah apa-apa. Luoping menggunakan teknik tubuh asap mengambang. Dalam sekejap, enam sosok Luoping memblokir ke enam pria bertopeng itu. Tentu saja, perkelahian tidak bisa dihindari. Jari menusuk langit. Tanpa berkata apa-apa, salah satu sosok Luoping menggunakan teknik jari yang lebih kuat dan cepat dari Skypiercing Finger. Suara hentakan udara bersiul di antara keduanya. Dalam sekejap mata, aliran Ki asli muncul di depan salah satu pria bertopeng. Pria bertopeng ini awalnya diblokir oleh salah satu sosok Luoping dan sudah merasakan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Kini melihat serangan lawannya begitu cepat dan dahsyat, ia merasakan hawa dingin di hatinya bahkan lupa untuk melarikan diri. Setelah ragu-ragu sejenak, serangan lawan sudah sampai di depan matanya. Pria bertopeng itu dibangunkan oleh kecepatan dan kekuatan jari penusuk langit. Dia dengan cepat bergerak untuk memblokirnya. Tinju gelombang hijau. Dia mengumpulkan Ki asli di lengannya dan meninju. Angin dari pukulan itu bertiup, dan kekuatan internal yang agung menyembur keluar. Di permukaan kepalan tangan, lapisan Ki hijau beriak seperti lapisan cangkang padat terbentuk. Pada saat tinju pria bertopeng itu ditinju, jari penusuk langit yang digunakan oleh sosok Luoping juga tiba di depan pria bertopeng itu dan bertabrakan dengan tinjunya. 127. Mengangkat tinjunya untuk melihat, pria bertopeng itu terkejut menemukan ada lubang berdarah di tinjunya. Terlebih lagi, hembusan energi vital dengan cepat menyebar melalui lubang berdarah. Meski sulit dipercaya, pria bertopeng itu tetap bereaksi dengan segera. Dia mengumpulkan energi vitalnya sekali lagi dan mengedarkannya ke arah lubang berdarah, berniat menghentikan energi vital yang menyerang tinjunya. Namun, begitu energi vitalnya bersentuhan dengan energi vital yang menyerang, energi vital itu tertelan seluruhnya. Dia sangat terkejut sehingga dia hanya bisa menyalurkan lebih banyak energi vital ke dalam lubang tersebut. Namun, hal ini sia-sia. Tidak peduli seberapa besar dia meningkatkan jumlah energi vital yang dia salurkan, itu seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Tidak mungkin dia bisa menghentikan serangan energi vital. Dari saat pria bertopeng menyerang hingga energi vitalnya hampir habis terkuras habis, sepertinya sudah lama berlalu. Namun, periode waktu yang singkat inilah yang memaksanya mengambil keputusan sulit. Dia mengangkat tangannya yang lain dan menggunakan energi internalnya yang terakhir untuk mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan dengan keras menebas lengannya yang terluka. Dengan suara, kaca, lengannya terpotong dan jatuh ke tanah. Ah ah! Pria bertopeng itu mengeluarkan tangisan yang menyayat hati seperti binatang buas. Dia bahkan tidak melihat lengan yang terputus di tanah. Sebaliknya, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Huff! Anda ingin lari! Anda meremehkan kekuatan saya! Luoping terkekeh. Dia menginjak lengan yang terputus dan menghancurkannya. Kemudian, dia menggunakan Skypiercing Finger tiga kali berturut-turut. Terdengar tiga suara, peng-peng, di depannya, disusul dengan suara benda berat yang jatuh ke tanah. Jari penusuk langit tidak hanya dapat menembus kehampaan dan melukai musuh secara tiba-tiba, namun juga dapat menghancurkan tubuh musuh. Itu bisa menembus dan mengosongkan daging dan darah musuh, mengubah musuh menjadi cangkang kosong. Setelah mengambil dua langkah ke depan dan mengangkat pria bertopeng yang tak sadarkan diri itu, sosok Luoping kembali ke kamar Kuze. Di saat yang sama, lima sosok lainnya juga telah menghabisi lawannya. Masing-masing dari mereka membawa seorang pria bertopeng dan kembali ke tempat mereka datang. Bagi Luoping, prajurit bela diri tingkat umum semudah meniup debu. Dia bisa dengan mudah menghabisinya. Pada dasarnya, dia hanya membutuhkan satu atau dua jurus untuk menjatuhkan musuh. Hanya pemimpin pria bertopeng yang memiliki dua gerakan tambahan. Lagipula, pihak lain juga telah mencapai puncak level Marsial General. Dibandingkan lima lainnya, kekuatannya jauh lebih tinggi. Namun, Luoping tidak ingin langsung membunuh mereka, jadi dia menahan diri sedikit, memberi mereka ruang untuk melawan. Kalau tidak, jika dia ingin membunuh mereka, dia akan mampu membunuh mereka berenam dalam satu gerakan. Peng-peng-peng. Ke enam pria bertopeng yang tidak sadarkan diri itu dilempar ke dalam ruangan satu per satu. Mereka bertumpuk di depan Kuze seperti piramida manusia. Melihat enam orang seperti mayat di depannya, dan kemudian melihat sosok Luoping yang datang setelah mereka, Kuze tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Setelah Luoping memasuki ruangan, dia langsung mengarahkan jarinya. Zenki-nya menyatu menjadi seutas benang dan melesat ke arah Kuze dengan kecepatan kilat. Dengan suara retak, rantai keras yang mengikat Kuze langsung hancur dan jatuh ke tanah. Sekarang aku sudah menyelamatkanmu, kamu harus mendengarkan kondisiku dengan jelas. Jika kamu tidak setuju, konsekuensinya mungkin akan lebih buruk daripada terikat pada pilar. Ingat, kamu tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan kondisiku, atau saat Luoping berbicara, dia mengangkat tangannya lagi. Aliran Zenki keluar dari ujung jarinya dan terbang melewati Kuze, akhirnya mengenai pilar lainnya. Sebuah lubang seukuran mata lembu langsung muncul di pilar setebal duaci. Permukaan lubang itu sehalus cermin, tanpa sedikitpun terkelupas. Melihat ini, rahang Kuze ternganga lebar hingga bisa memuat sebutir telur rebus. Air liurnya mengalir deras, mirip saat melihat wanita cantik sedang mandi. Mengetahui bahwa pihak lain sengaja mencoba mengintimidasinya, Kuze hanya bisa menyeka air liurnya tanpa daya. Senyuman segera muncul di wajah tuanya. Lagi pula, untuk bisa mengandalkan kekuatan batinnya untuk dengan santai menghancurkan rantai yang terbuat dari, baja pasir merah, dan menembus pilar setebal duaci dengan lubang yang sempurna, itu bisa jadi adalah orang dengan keterampilan mendalam dan kekuatan luar biasa, atau seseorang yang pandai mengendalikan Zenki. Penggunaan Zenki oleh mereka telah mencapai titik kesempurnaan. Namun, jika yang terakhir, bagi Kuze, itu lebih mengasihkan daripada mengambil emas dan perak dan tidur dengan beberapa rumah bordil terkenal. Pahlawan muda Luo, jangan khawatir. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa apapun kondisinya, saya akan setuju. Sekarang pahlawan muda Luo tidak hanya membantu menangkap para penjahat ini, tetapi juga menyelamatkan saya terlebih dahulu, saya tidak akan keberatan. Kuze tahu betul bahwa beberapa monster tua yang telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun memiliki beberapa keunikan yang tidak biasa. Mungkin ucapan dan komunikasi mereka tidak logis, atau perilaku mereka tidak logis. Terlebih lagi, mereka temperamental dan melakukan sesuatu berdasarkan suasana hati mereka. Adapun rumor bahwa Raja Bella diri siantian yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu dan mengubah penampilan mereka, kebanyakan dari mereka tidak suka orang lain membicarakan usia mereka. Semakin banyak ditangani sesuai dengan penampilan mereka saat ini, semakin baik. Oleh karena itu, Kuze menyebut senior di dalam hatinya sebagai pahlawan muda. Mengangguk sedikit, Luo Ping menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Dia terus menggoda Kuze dengan ekspresi serius. Bagus. Pertama, mulai sekarang, kamu harus mengakui aku sebagai tuanmu dan mematuhi perintahku. Kamu tidak boleh memiliki kesetiaan. Jika aku mengetahuinya, atau jika aku mendapatkan bukti apapun, kamu dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Kepadamu. Kedua. Bibir Luo Ping membentuk senyuman yang menggugah pikiran sebelum dia melanjutkan berbicara. Kuze tidak dapat memahami arti dibaliknya. Kedua, kamu harus memberitahuku metode, mengondensasiki dan menerobos tubuh, yang telah kamu teliti. Kamu tidak bisa menahan apapun. Anda. Ketika Kuze mendengar ini, dia memandang Luo Ping dengan tidak percaya. Kepalanya berdengung dan dia hampir melupakan kekuatan orang di depannya. Dia ingin menanyainya. Bagaimanapun, penelitian tentang, mengondensasiki dan menerobos tubuh, bukanlah sebuah rahasia. Namun, di kerajaan Feng Yuan, tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Namun, pada saat genting ini, Kuze mengendalikan emosinya dan menanyakan pertanyaan dengan nada yang relatif tenang. Bagaimana pahlawan muda Luo tahu bahwa aku sedang meneliti metode, mengondensasiki dan menembus tubuh. Tidak ada seorang pun di kerajaanmu yang tahu tentang ini. Selain itu, dengan kekuatan pahlawan muda, Anda seharusnya tidak tertarik dengan metode ini. Apakah Anda memiliki kegunaan lain untuk itu? Tentu saja saya tidak bisa memberi tahu Anda bagaimana saya mengetahuinya. Mengenai penggunaan metode ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa jika Anda tidak memenuhi janji Anda, Anda harus membayar harganya. Karena Luo Ping ingin menggoda Kuze, tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia langsung menolak menjawab dan kembali mengancamnya. Ketika Kuze mendengar ini, dia hanya bisa mengutuk, rubah licik, di dalam hatinya. Setelah beberapa perubahan ekspresi, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Baiklah, tidak masalah. Pria yang berkarakter adalah pria yang menepati janjinya. Saya pasti akan memenuhi janji saya dan menyetujui dua syarat pahlawan muda. Namun, saya juga berharap pahlawan muda mengizinkan saya menangani enam orang ini. Apakah itu mungkin? Kuze menunjuk ke enam pria bertopeng di tanah. Dapat dikatakan bahwa dia sangat membenci mereka dan ingin berurusan dengan mereka secara pribadi. Tentu saja tidak masalah. Setelah saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka, Anda dapat menanganinya sesuka Anda. Luoping menjentikan jarinya beberapa kali ke enam pria bertopeng, mengirimkan enam aliran jari ki ke otak mereka. Setelah beberapa saat, kenamnya perlahan terbangun. Ketika mereka melihat Kuze dan Luoping berdiri di depan mereka, wajah mereka langsung menjadi gelap. Cepat, cepat, ikuti dari belakang. Misi ini harus diselesaikan dengan cepat dan diam-diam. Jangan mengecewakan, jenderal besar, apakah kamu mendengarku? Ya pak. Jiya. Buk, 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 buk. Seorang jenderal sedang menunggangi kuda perang, memimpin di depan. Di belakangnya ada sekelompok tentara yang berlari dengan tertib. Feng Chiyun jelas akan menjalankan misi mendesak. Jenderal itu sesekali menoleh dan mendesaknya untuk bergegas. Adegan yang sama terjadi pada waktu yang sama di jalanan Kabupaten Nandan. Saat itu tengah malam, dan hal itu menyebabkan keributan di antara anjing-anjing. Suara gonggongan terus terdengar hingga subuh. Anjing jantan yang lelah sepanjang malam, seperti mentimun yang layu di siang hari. Mereka tergeletak di tanah tak bergerak. Bahkan ketika anjing betina berjalan melewati mereka, mereka hanya bisa menonton dengan cemas. Situasi para prajurit di tengah malam justru sebaliknya. Mereka semua penuh energi dan suasana hati mereka sedang baik. Mereka mengawal, penjahat, yang tak terhitung jumlahnya kembali ke pemerintah daerah dengan tertib. Langit sudah cerah. Orang-orang di kedua sisi jalan sedang menunjuk dan berdiskusi. Mereka tidak tahu siapa yang melakukan kejahatan dan mengapa tentara dikirim untuk menangkap mereka di tengah malam. Para prajurit, yang mengetahui kebenaran, sangat membenci penjahat ini. Mereka tidak memperlakukan mereka dengan baik dan memukuli mereka dengan kejam dari waktu ke waktu. Saudaraku, cepatlah. Kali ini kita berhasil menyelesaikan misinya. Saya pikir jenderal akan memberi kita hadiah. Di bawah rangsangan kata-kata sang jenderal, semua prajurit mempercepat. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke pemerintahan kabupaten. Siang harinya, semua tim yang diberangkatkan kembali dengan lancar. Penjahat, yang dikawal kembali berjumlah lebih dari 200 orang. Luoping telah menunggu lama sekali. Melihat hasil mobilisasi prajurit, dia sangat puas. Bagaimanapun, mereka mampu menghancurkan benteng sisa-sisa kerajaan Ao besar yang tak terhitung jumlahnya dan menangkap lebih dari 200 di antaranya. Panennya cukup bagus. Ternyata ketika ke enam pria bertopeng itu terbangun, Luoping bertanya kepada mereka tentang benteng Bangsa Gritao. Tentu saja pada awalnya mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Namun, di bawah serangan indera spiritual Luoping, masih ada orang yang tidak dapat menahan penyiksaan. Seperti kata pepatah, dalam tim yang kuat dan bersatu, bahkan selalu ada satu atau dua orang pengecut yang rakus hidup dan takut mati. Salah satu dari mereka tidak tahan dengan siksaan serangan indera spiritual. Pada akhirnya, dia dengan jujur memberi tahu semua kubu kaki tangannya di ibu kota kabupaten. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Luoping, sesuai perjanjian sebelumnya, menyerahkan ke enam orang itu kepada Kuze untuk ditangani. Harus dikatakan bahwa begitu seseorang dipojokkan, dia bisa menjadi sangat gila bahkan orang tuanya tidak akan mengenalinya. Kuze seperti ini. 128. Ah, aku, Kuze, akhirnya bebas. Sambil menangis panjang, Kuze menginjak ke enam mayat itu dan berjalan keluar ruangan. Dia berdiri dengan hormat di samping Luoping yang telah lama menunggu di halaman. Luoping mengacungkannya. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menganggup dengan berat, lalu berbalik dan pergi. Kuze mengikuti di belakang, berpikir bahwa Luoping menghargai cara penyiksaannya dan merasa puas diri. Setelah kembali ke kantor daerah, Luoping segera mengumpulkan para prajurit dan mengumumkan benteng sisa-sisa kerajaan Ao besar satu persatu. Dia membiarkan mereka menyerang di malam hari dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Sekarang nampaknya hasilnya sangat memuaskan bagi Luoping. Dapat dikatakan bahwa jika lebih dari 200 orang ini secara diam-diam bertindak pada saat yang sama, Kabupaten Nan dan tidak akan mampu menanggung akibatnya. Bawa mereka semua ke penjara dan tunggu hukuman mereka. Selain itu, Anda telah menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Setiap orang akan diberi penghargaan dan didistribusikan secara merata. Sekarang, mari kita tahan dulu sisa-sisa ini. Ya, jenderal hebat. Setelah semua prajurit menerima perintah, mereka membawa sisa-sisa kerajaan Ao besar ke penjara, hanya menyisakan Luoping dan saudaraku. Namun, sekarang Kuze berdiri di belakang Luoping dengan wajah muram dan menghina. Meskipun dia tidak puas dengan tipu daya Luoping, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung karena perbedaan kekuatan yang besar. Namun, setelah Kuze dan Ku Singer bertemu, mereka lebih berterima kasih kepada Luoping. Lagi pula, jika bukan karena dia, kedua bersaudara itu tidak yakin apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Singer, karena kamu sudah mengatur formasi di kantor wilayah, tidak perlu repot-repot menghancurkannya. Kamu bisa mempelajarinya dan mengubahnya menjadi formasi pelindung kantor wilayah. Dalam perjalanan pulang, Luoping mulai memberi perintah. Bagaimanapun, pencapaian Ku Singer dalam formasi sangat tinggi, dan dia secara pribadi telah memeriksanya. Dapat dikatakan bahwa, dalam pengetahuan Luoping saat ini, satu-satunya formasi yang dapat melampaui formasi Ku Singer adalah formasi Villa Heiming. Ya, tuan muda, Singer pasti akan memodifikasinya dengan serius dan menyempurnakannya, mengubahnya menjadi susunan pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Ku Singer sekarang merasakan kekaguman sekaligus rasa terima kasih terhadap Luoping. Kekagumannya bercampur dengan perasaan yang tak terlukiskan. Oleh karena itu, jika menyangkut perintah Luoping, dia akan mengikuti mereka 100%. Ku Zhe, teknik mengondensasi kidan menembus tubuh milikmu tidak biasa. Menurut penilaian Ku, begitu kamu berhasil, kamu akan mampu mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, kamu harus bertahan. Ketika Luoping menyebutkan masalah ini, Ku Zhe, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, menjadi semakin tidak puas. Dia mulai mengutup dalam hatinya. Namun, kata-kata Luoping selanjutnya menghilangkan suasana hatinya yang kabur, dan dia menjadi jelas. Selain itu, saya juga akan membantu Anda menjelajahi dan menemukan cara untuk menggunakannya secepat mungkin. Ketika Ku Zhe mendengar kata-kata Luoping, dia langsung sangat gembira. Dia melemparkan masalah Luoping yang menggodanya ke dalam pikirannya. Sebaliknya, ia sangat ingin berhasil menggunakan teknik, kondensasi ki dan menembus tubuh. Saudaraku, kenapa kamu tidak cepat berterima kasih pada Tuan Muda? Ku Singar melihat senyum konyol kakaknya dan dengan cepat mengingatkannya untuk tidak melewatkan kesempatan. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang kekuatan dan bakat Luoping. Ketika Ku Zhe datang ke Yamen daerah, dia juga mengetahui tentang usia dan kekuatan Luoping yang sebenarnya. Dia terkejut dalam waktu yang lama. Dia tidak hanya terkejut dengan kecepatan kultifasinya, tetapi dia juga iri dengan keberuntungannya yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa jika Luoping tidak menggodanya dan menipu kebebasan dan teknik rahasianya, dia akan tetap memuja Luoping sebagai idola. Tapi sekarang, untungnya, Luoping telah memberinya roti yang enak dan mendapatkan rasa hormat dan harga dirinya lagi. Sekarang setelah dia mendengar pengingat saudara perempuannya, Ku Zhe kembali ke dunia nyata dari fantasinya. Terima kasih, Tuan Muda. Ku Zhe akan mengingat kebaikan Tuan Muda. Kata-kata Ku Zhe yang tulus membuat Luoping merasa nyaman. Tidak sia-sia dia mengambil risiko untuk menggoda Ku Zhe. Hati manusia selalu tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dipahami. Untuk memenangkan kesetiaan dan ketulusan bawahannya, dia harus menyeimbangkan ketegangan dan bersantai, serta menggunakan kebaikan dan otoritas. Ketika Luoping menyelamatkan Ku Zhe, dia ingin mencapai tujuan mengintimidasi dan membangun otoritasnya. Selain itu, menggoda Ku Zhe tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi merupakan cerminan dari kecerdasannya. Pada saat ini, Ku Zhe memahami bahwa alasan dia meminta teknik rahasianya adalah untuk membantunya menemukan cara menggunakannya. Itu adalah cara Luoping membantunya. Tujuannya adalah untuk memenangkan kesetiaan dan kesetiaan Ku Zhe sepenuhnya. Mem, aku percaya padamu. Setelah Luoping selesai berbicara, mereka bertiga tidak berbicara lagi dan kembali ke kediaman masing-masing. Setengah bulan kemudian, kota-kota di bawah Kabupaten Nandan pada dasarnya melancarkan operasi rahasia dan menangkap banyak anggota negara Grid Ao yang tersisa. Sampai batas tertentu, ancaman tersembunyi terhapuskan. Sebulan kemudian, Raja mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa delapan negara bagian dan 32 kabupaten di negara tersebut harus mengambil tindakan dan secara aktif mencari serta menangkap sisa anggota negara Grid Ao. Mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang secara diam-diam demi menjamin stabilitas negara. Operasi ini berlangsung selama lebih dari tiga bulan sebelum berakhir. Sebanyak hampir 10 ribu orang dari negara Grid Ao ditangkap di negara tersebut. Dapat dikatakan bahwa ancaman tersebut telah dihilangkan sepenuhnya. Sebulan kemudian, sebuah berita yang mengguncang negara-negara utara menyebar dari negara Wu ke puluhan negara besar dan kecil dalam sekejap. Tentu saja, negara Feng Yuan juga menerima informasi pastinya untuk pertama kalinya. Akibatnya, apakah itu sekte besar di dunia seni bela diri atau pejabat dan jenderal di Istana Kekaisaran, mereka mulai memerintahkan untuk memperkuat kewaspadaan mereka. Sistem investigasi dan pemantauan yang telah ditetapkan sebelumnya beroperasi penuh untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Saat ini, lima bulan telah berlalu sejak berakhirnya, Turnamen Naga dan Harimau. Hanya tersisa satu bulan sebelum, pertempuran sang juara. Meskipun berita ini mempengaruhi hati sanubari semua orang dan membuat semua orang gugup dan tertekan, hal itu tidak mempengaruhi kemajuan normal pertempuran untuk sang juara. Hampir sebulan yang lalu, para pejuang yang berpartisipasi mulai bergegas ke ibu kota Kekaisaran Basu. Mereka semua merupakan peserta yang berada jauh dan khawatir akan ketinggalan waktu. Apa? Saya tidak menyangka iblis jahat ini benar-benar datang ke wilayah utara kami. Sepertinya tidak ada cara untuk menghindarinya. Kami hanya bisa melawannya secara langsung. Saya tidak tahu apakah kita dapat menemukan jejak spesifiknya. Luoping mendengarkan penjelasan Ding Zhang Shen di depannya. Dia tidak terkejut bahwa jejak iblis jahat muncul di negara Wu, tetapi dia tidak yakin apakah dia dapat menemukan wajah aslinya. Sejak menyelamatkan Kuze dan mengirim pasukan untuk menangkap sisa anggota bangsa ao besar, Luoping sekali lagi menutup diri untuk berkultivasi. Di satu sisi, dia meningkatkan wilayahnya, dan di sisi lain, dia meluangkan waktu untuk membantu Kuze menemukan cara menggunakan metode rahasia. Sebelum budidayanya yang tertutup, ia masih belum membuat terobosan. Dia masih menjadi jenderal bela diri puncak. Namun, energi sebenarnya yang dihasilkan oleh organ tubuhnya sudah semakin cepat, dan semakin banyak. Dengan sedikit lagi, dia bisa membuat terobosan. Setelah hampir lima bulan pelatihan tertutup, Luoping menghabiskan empat bulan pertama sepenuhnya untuk berkultivasi. Dia dengan tegas mengkonsolidasikan budidayanya di tingkat awal Marsial Lord. Kecepatannya tidak lambat sama sekali, dan jika tersiar kabar, akan menyebabkan banyak orang terkejut. Namun, peningkatan ranah Luoping tidak dilakukan secara sembarangan dan sembarangan. Itu diperbolehkan oleh kondisi khususnya. Semuanya berada dalam genggamannya dan sesuai harapannya. Tubuh yang kuat, teknik batin yang luar biasa, selain meridian dan titik akupuntur yang terbuka sepenuhnya, kondisi budidaya Luoping bisa dikatakan unik dan berbeda dari orang normal. Setelah beberapa hari mengasingkan diri, dia telah mengumpulkan cukup ki di organnya dan dengan lancar maju ke tahap awal tingkat jenderal bela diri agung. Lebih jauh lagi, kecepatan dia dalam mengedarkan kinya telah mencapai 20 kali lipat dalam satu tarikan napas, lebih dari dua kali lebih cepat dari para jenius seni bela diri terbaik. Siklus energi sejati dihasilkan dengan sendirinya. Tidak peduli apakah itu energi sebenarnya dari anggota badan atau tulangnya, atau energi sebenarnya dari organ tubuhnya, energi sebenarnya akan mengikuti meridian dan secara otomatis memasuki pusar, berubah menjadi aura nether cerah, yang bahkan lebih kuat dan dapat digunakan sesuka hati. Aura nether cerah, di dalam pusar bagaikan mata air. Ia tanpa henti menerima dan menyerap energi eksternal yang sebenarnya. Itu juga seperti stasiun transfer. Setelah mengubah energi normal yang sebenarnya, ia menjadi hitam dan putih, dan ketika dilepaskan dalam pertempuran, kekuatannya meningkat pesat. Dalam empat bulan, ranah Luoping terus meningkat dari tahap awal jenderal bela diri agung hingga tahap awal raja bela diri. Tidak hanya dia tidak melakukan kesalahan apapun, wilayahnya juga sangat stabil. Dalam periode waktu terakhir, Luoping mulai mempelajari metode kondensasi aura penghancur tubuh yang diperolehnya dari Kuze. Harus dikatakan bahwa Kuze dapat dianggap jenius dalam seni bela diri. Dia sebenarnya berani mencoba melepaskan energi sebenarnya di luar tubuhnya untuk menyerang sebagai master bela diri. Meskipun masih dalam tahap teoritis dan belum bisa benar-benar digunakan dalam pertempuran, semangat inovasi, keinginan untuk mengeksplorasi, keberanian dalam mencari ilmu, dan tidak takut gagal membuat Luoping memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadapnya. Energi sejati tidak memiliki keadaan tetap. Setelah dihasilkan dari anggota badan, tulang, dan organ, ia akan memasuki pusar di sepanjang meridian dan titik akupuntur. Jika seseorang ingin menggunakannya dalam pertempuran, mereka harus mengembangkan teknik budidaya yang sesuai untuk membuat energi sejati mengikuti jalur yang tetap dan melepaskannya ke luar tubuh mereka. Namun, jika seseorang ingin melepaskan energi sebenarnya ke luar tubuhnya untuk menyerang dalam pertempuran, mereka harus mencapai ranah martial lord. Itu adalah kebenaran yang hampir tidak berubah. Namun, ketika Kuzei bergabung dengan sekolah tersebut untuk berkultivasi, sekolah tempat dia berada telah mengajarinya metode alternatif dalam menggunakan energi sejati. Itu berbeda dari siklus energi normal yang dihasilkan dengan sendirinya dan menggunakan kekuatan teknik budidaya untuk menggerakkannya dalam pertempuran. Sebaliknya, ia memadatkan dan memurnikan energi sejati yang dihasilkan dari anggota tubuh dan tulang seorang master bela diri tahap awal dan memasuki pusar. Itu terus-menerus menghilangkan kotoran dan membuatnya sangat murni dan kental. Hasilnya, kemurnian energi sejati dalam tubuh seorang kultivator jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan teknik budidaya yang sesuai, atau tidak mencapai ranah martial lord, mereka masih bisa mengedarkan energi sejati ke luar tubuh mereka untuk menyerang. Di saat yang sama, kekuatan pertahanan mereka sendiri juga sama mengejutkannya. Namun, mungkin karena metode penggunaan energi sejati telah diturunkan terlalu lama, atau mungkin karena kesulitan kultivasi yang sangat sulit, sekolah Kuzeh hanya mencatat gambaran kasarnya. Mereka tidak mengetahui metode menyerang dan bertahan secara spesifik. Namun, Kuzeh tenggelam dalam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Dia menghabiskan seluruh pikirannya pada hal itu, mencoba menemukan metode untuk menggunakan energi sejati lagi. Dan karena itu, dia menamai metode yang dia teliti dengan kondensasi tubuh. Itu untuk memadatkan dan memurnikan energi sejati terlebih dahulu dan melepaskannya ke luar tubuh mereka untuk menyerang. Tidak perlu menunggu sampai mereka mencapai ranah martial lord. Tampaknya metode ini dapat dilacak. Ini adalah teknik rahasia mengejutkan yang telah diwariskan sejak lama. Adapun mengapa metode ini ditolak, sungguh tidak terbayangkan. Namun, alur pemikiran dan arah penelitian Kuzeh masih cukup tepat. Hanya saja, verifikasi praktisnya kurang. 129. Pak Manding, karena kita sudah memiliki berita tentang Iblis Ganas, kita harus memperhatikan pergerakannya. Begitu Kerajaan Wu tidak memiliki berita terbaru, beritahu semua sekte untuk memperkuat penyelidikan dan pertahanan mereka untuk mencegah Iblis Ganas dari menyelinap ke negara kita. Juga, kirim beberapa ahli seni bela diri lagi ke Kerajaan Wu. Di satu sisi, mereka dapat membantu Kerajaan Wu menghadapi Iblis Ganas. Di sisi lain, mereka dapat memperoleh informasi langsung tentang situasinya dan mengirimkan kembali berita kapan saja. Saya yakin pada saat genting ini, Kerajaan Wu tidak akan menolak masuknya kami. Luo Ping dengan tenang memberikan tugas yang perlu mereka laksanakan pada periode waktu berikutnya kepada Ding Sangshan. Ini adalah pemimpin sekte dari sekte Lingjian, yang telah mengambil inisiatif untuk menjalin hubungan dengan Luo Ping dan mengakui dia sebagai tuannya. Luo Ping masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia meninggalkan Black Abyss Mountain Villa, Ding Sangshan mengambil inisiatif untuk menemukannya dan menyatakan bahwa dia ingin menyerahkan seluruh kekuatan sekte Lingjian kepadanya untuk diperintahkan. Selain itu, Ding Sangshan sendiri juga bersedia membantu. Pada awalnya, Luo Ping terkejut sekaligus bingung. Dia tidak mengerti apa niat pihak lain. Bagaimanapun, keputusan Ding Sangshan bisa dikatakan didasarkan pada identitasnya sebagai pemimpin sekte. Dia tidak mungkin menerima dukungan penuh dari seluruh sekte. Namun, karena Ding Sangshan berani menentang pendapat masa dan membuat keputusan seperti itu meskipun ada tentangan, dia pasti tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dengan pengalaman bertahun-tahun di Jianghu dan metode penanganan masalah, tindakannya pasti memiliki makna yang lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, Luo Ping pada dasarnya menebak niat pihak lain. Bagi sekte kelas 3, bukanlah hal yang mudah untuk meningkatkan kekuatan sekte dan menaikkan level sekte tersebut. Jika tidak ada Raja Beladiri atau Raja Beladiri yang bisa mengintimidasi suatu daerah, maka mereka harus perlahan-lahan memperluas skala dan kekuatan mereka. Begitu seorang murid dengan bakat luar biasa muncul, dia pasti akan mampu memimpin sekte tersebut menjadi salah satu sekte kelas 1. Namun, dengan mengesampingkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini, kuncinya adalah menaruh harapan pada keberuntungan. Pada akhirnya, itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Hanya dengan melihat sekte Lingjian Dingzhangshan, orang dapat memahami betapa sulitnya hal itu. Setidaknya sudah 50 hingga 60 tahun sejak ayahnya mendirikan sekte tersebut. Namun, sekte Lingjian masih merupakan sekte kelas 3. Ayah Dingzhangshan tidak bisa menjadi Raja Beladiri, jadi dia meninggalkan dunia lebih awal, meninggalkan, sekte Pedang Roh, yang sudah menurun. Setelah Dingzhangshan mengambil Ali, meskipun bakat kultifasinya juga sangat biasa, dalam hal menghidupkan kembali sekte tersebut, dia jauh lebih baik daripada ayahnya. Hanya dalam 20 tahun, jumlah murid di sekolah tersebut meningkat dua kali lipat. Meskipun masih merupakan sekolah kelas 3, sekolah tersebut sudah menjadi domba terdepan di sekolah kelas 3. Satu-satunya hal yang kurang dari skala sekolah kelas 2 adalah para ahli Marsial Lord. Meskipun dia cukup beruntung untuk menyelesaikan misi, abisal token, dan mampu membuat namanya terkenal di dunia seni beladiri dan menarik lebih banyak lagi jenius muda untuk bergabung dengan sekte tersebut. Mungkin akan ada jenius seni beladiri dengan bakat alami yang luar biasa. Bakat di antara mereka. Namun, Dingzhangshan masih merasa peluangnya kecil. Awalnya, dia terlalu bersemangat dan berpikir bahwa dia bisa dengan cepat menjadi salah satu sekolah kelas 2. Namun, setelah melihat penampilan Luoping di abisal vila, dia merasa ada jalan ke luar lain. Jadi, setelah beberapa pertimbangan, dia membuat keputusan tegas. Dia membuat keputusan yang sulit dipahami oleh orang normal. Itu untuk mengakui Luoping sebagai tuannya dan menempatkan pengembangan seluruh sekte pedang roh di pundak Luoping. Itu juga mengapa dalam Bos Keji menyerang Luoping di vila Keji, Dingzhangshan berani mengabaikan sikap semua orang dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Itu semua karena dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Luoping. Sepertinya Dingzhangshan ingin meminjam kekuatanku untuk meningkatkan kekuatan dan level sekte. Namun, dia sangat berani untuk benar-benar menyerahkan seluruh sekte ke tanganku dan membiarkanku melakukan apapun yang kuinginkan. Setelah memahami tujuan Dingzhangshan, Luoping masih mengaguminya di dalam hatinya. Berani bertindak, cepat dan tegas, tidak ragu-ragu dalam melakukan sesuatu, memiliki dunia di dalam hatinya. Ini adalah evaluasi Luoping terhadap dirinya. Saya dapat menyetujui permintaan Anda. Karena Anda telah menyerahkan seluruh sekte ke tangan saya, saya pasti akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Namun, sebagai gantinya, Anda harus menyetujui dua syarat saya. Inilah yang dikatakan Luoping ketika dia langsung ke pokok permasalahan. Dapat dikatakan bahwa dia telah secara langsung memaparkan pemikiran batin Dingzhangshan dan menaruhnya di meja untuk didiskusikan. Dingzhangshan tidak bodoh. Melihat Luoping sudah menebak pikirannya, dia tidak bertele-tele dan menjawab seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya. Master Aliansi, jangan ragu untuk menyatakan persyaratanmu. Selama persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan etika dan moralitas, dan tidak melanggar hukum negara, aku, Ding tua, pasti akan memenuhinya. Itu, aku belum memikirkan syaratnya. Aku berhutang budi padamu untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang itu ketika aku memikirkan sesuatu. Meninggalkan kata-kata ini, Luoping melayang pergi, meninggalkan Dingzhangshan yang tertegun sendirian di tengah angin. Tidak tahu malu, pria sejati, berkulit tebal dan sopan, senang membantu orang lain, meninggalkan jalan keluar saat melakukan sesuatu. Ini adalah evaluasi Dingzhangshan terhadap Luoping setelah kejadian tersebut, dan ini sangat tepat. Tuan Aliansi, yakinlah. Saya, Ding tua, pasti akan menangani masalah ini sesuai dengan instruksi Anda. Saya pasti tidak akan membiarkan iblis jahat memanfaatkan kesempatan ini. Selama dia berani datang ke negara kita, dia bisa melupakan menyembunyikan jejaknya. Kita harus memaksanya untuk menunjukkan dirinya dan melihat monster macam apa dia. Setelah Dingzhangshan selesai mendengarkan instruksi Luoping, dia segera menjawab dengan tegas. Kata-katanya penuh percaya diri, dan sudah pasti sikap yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang sudah lama menduduki jabatan tinggi. Ini tidak mengherankan. Tidak lama setelah Luoping menjadi Master Aliansi Dunia Wulin, dia memerintahkan Dunia Wulin untuk menunjuk Dingzhangshan sebagai penguasa penuhnya. Jika ada masalah besar atau kecil di Dunia Wulin, Dingzhangshan dapat diberitahu, dan Dingzhangshan akan menyampaikan pesan tersebut kepadanya. Kini, hampir satu tahun telah berlalu. Penanganan Dingzhangshan dalam segala hal bisa dikatakan sangat tertib, dan dia melakukan yang terbaik. Selain itu, ia sudah memiliki kemampuan manajemen, sehingga bisa dikatakan sangat berguna. Selain itu, para pemimpin berbagai sekte di dunia Wulin bukanlah orang bodoh. Karena ketua aliansi telah menunjuk Dingzhangshan seperti ini, jelas bahwa dia memperlakukan Dingzhangshan sebagai orang kepercayaan dan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, para pemimpin berbagai sekte sangat kooperatif. Dengan cara ini, posisi Dingzhangshan bisa dikatakan stabil seperti Gunung Tai. Segera, dia mendapatkan pengakuan dan dukungan semua orang. Terlebih lagi, nama, Sekte Lingjian, kembali populer. Setiap hari, ada banyak sekali murid muda yang bergabung dengan sekte tersebut. Hal ini membuat hati Dingzhangshan semakin bertekad dan gigih. Dia juga menjadi semakin bermartabat, dan semakin berkuasa. Setelah Luoping mendengar jawaban tegas Dingzhangshan, dia sangat lega. Kemudian, dia mendiskusikan beberapa detail dengan Dingzhangshan, dan mendengarkan dia melaporkan beberapa hal lainnya. Baru setelah itu, dia membiarkannya meninggalkan kantor daerah. Kota Kekaisaran Basu, salah satu dari empat kabupaten di Kota Kekaisaran, Kota Tiandu, dari Kabupaten Tiandu. Meskipun disebut kota, karena disitulah Istana Kekaisaran berada, tingkat kemakmurannya tidak kalah dengan daerah biasa. Baru-baru ini, Kota Tiandu, dibanjiri lautan manusia. Semua peserta dari delapan prefektur dan 32 kabupaten telah tiba di sini satu demi satu untuk menyambut dimulainya, Pertempuran Sang Juara. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam, Pertempuran untuk Sang Juara, pada dasarnya adalah para jenius yang berkultivasi dengan bakat luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan luar biasa dan kekuatan yang dahsyat. Tidak sulit bagi mereka untuk melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Karena peserta dari prefektur yang sama sudah pernah berkompetisi sebelumnya, mereka semua sangat mengenal satu sama lain. Ada yang merupakan teman dekat yang ngobrol tentang segala hal, dan ada juga yang punya rasa dendam yang diam-diam saling berkompetisi. Namun, di tempat di mana Istana Kekaisaran berada, tidak ada yang berani berperang, kecuali mereka lelah hidup. Singkatnya, di permukaan, Kota Tiandu masih memiliki suasana yang harmonis dan damai. Tidak ada kekacauan dan perkelahian. Ah, aku akhirnya datang ke Kota Kekaisaran kali ini. Sungguh luar biasa dan luar biasa. Chen Siu Siu memandangi jalan-jalan yang lebar dan dalam, gedung-gedung megah, dan pedagang yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat bahagia di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kekaguman yang tulus. Luo Ping dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Mereka memiliki perasaan yang sama. Pujian mereka tidak ada habisnya dan mereka tidak berhenti bergerak maju. Tidak lama kemudian, Luo Ping dan yang lainnya mengikuti Luo Haoyu dan memasuki pusat, Kota Tiandu, di bawah pimpinan Hekun. Mereka sampai di depan sebuah bangunan megah. Bangunan itu menempati area yang luas dan tingginya lebih dari 200 kaki. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan terbaik di kota. Bagian luar bangunannya berbentuk segi delapan yang bisa dikatakan unik. Menara Kui Sing. Di pelakat gedung, tiga kata yang kuat dan kuat ditulis dengan huruf tebal. Itu menarik dan mudah dimengerti. Ini adalah tempat dimana para peserta Battle for the Champion tinggal. Karena kepemimpinan Hekun, peserta dari empat prefektur Longzhu berhasil memasuki gedung. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan mengukur interior, Menara Kui Sing. Karena, Menara Kui Sing, luar biasa besar dan luas, terdapat banyak ruangan. Hal ini tidak membatasi kerabat peserta untuk tinggal bersama. Dengan demikian, ketiga puluh dua peserta tersebut didampingi oleh kerabatnya dan tidak merasa kesepian. Dilihat dari luar, bagian dalam bangunan terbagi menjadi delapan area. Setiap area ditandai dengan sebuah plakat. Sekilas, itu adalah nama prefektur dari delapan prefektur. Seluruh bangunan dibagi menjadi delapan lantai. Orang-orang yang tinggal di setiap lantai juga jelas terpecah. Lantai paling bawah diperuntukkan bagi kerabat dan sahabat peserta. Lantai dua hingga lima diperuntukkan bagi peserta dari empat tingkat. Martial Warriors tinggal di lantai dua, sedangkan Martial Grandmaster tinggal di lantai lima. Lantai enam diperuntukkan bagi prefektur dan pengikutnya. Lantai ketujuh diperuntukkan bagi prefektur dan pengikutnya. Ada pun lantai delapan. Lantai delapan diperuntukkan bagi orang-orang misterius. Dapat dikatakan bahwa itu adalah lantai dari lantai VIP. Apakah seseorang dapat hidup di lantai ini bergantung pada status dan pengaruh orang tersebut? Pada akhirnya diputuskan oleh pengelola gedung. Hei Kun memimpin peserta dari Longsu ke salah satu dari delapan wilayah dengan mudah. Setelah menjelaskan penataan lantai kepada para peserta, ia memerintahkan mereka untuk mencari kamar sendiri. Dia kemudian membisikkan beberapa patah kata kepada pengelola gedung sebelum naik sendirian ke lantai tujuh. Luoping bersiap untuk naik ke atas bersama Chen Siu Siu dan yang lainnya. Namun, dengan indera spiritualnya yang tajam, dia menemukan bahwa seseorang sedang memperhatikannya dengan cermat dan semakin dekat. 130. Maaf, apakah anda pelindung negara, pemimpin aliansi Wu Lin yang baru, Luoping, Jendral Luo? Luoping tidak berbalik, tapi dia mengetahui gerakan orang itu seperti punggung tangannya. Sesaat, dia merasakan orang itu sudah berada di belakangnya. Suara seorang lelaki tua asing terdengar di telinga Luoping. Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berbalik untuk melihat lelaki tua di belakangnya. Lelaki tua itu tampak berusia enam puluhan atau tujuh puluhan. Dia memiliki kepala penuh uban dan wajah agak kurus. Sepasang mata yang cerdik menatap Luoping, menunggu jawaban. Dia menunduk dan melihat seluruh tubuh lelaki tua itu, dia mengenakan gaun abu-abu dan sepasang sepatu hitam. Dia tidak terlalu tinggi dan di depan Luoping, dia tampak tertekan. Namun, ini hanyalah pandangan orang luar. Sekilas Luoping dapat melihat bahwa lelaki tua di depannya adalah ahli raja bela diri Xiantian yang asli. Benar sekali, dia adalah raja bela diri Xiantian. Perasaan yang dia dapatkan dari pasangan Heifeng juga sama. Namun, lelaki tua di depannya tidak memiliki tingkat keharmonisan yang tinggi dengan lingkungan sekitar sebagai pasangan Heifeng. Selain itu, Luoping bisa merasakan fluktuasi kekuatan bela diri dari lelaki tua itu. Benar, ini aku. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Ada urusan apa kamu denganku? Meskipun kekuatan Luoping saat ini sebanding dengan ahli Xiantian Marsial King, lelaki tua itu tampaknya tidak memiliki niat buruk. Oleh karena itu, Luoping menjawab dengan sopan. Melihat Luoping mengakui identitasnya, lelaki tua itu tersenyum lembut dan memperkenalkan dirinya, saya adalah pengurus menara Kuiksing. Jendral Luo dapat memanggil saya pengurus Lu. Bolehkah saya berbicara dengan Jendral Luo? Pramugara Lu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Dia tidak khawatir Luoping akan menolak. Faktanya, seperti yang dia duga, Luoping menganggup tanpa ragu-ragu. Tentu. Pramugara Lu dan Luoping berjalan satu demi satu ke dalam ruangan rahasia dan mewah di lantai pertama menara. Hei, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan wanita ini karena serius. Suara familiar Chen Siu-Siu bergema di seluruh aula di lantai pertama menara Kuiksing. Namun, sepertinya dia menemui beberapa masalah karena nadanya dingin dan tanpa emosi. Huff, jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya, maka gunakanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah menurutmu Tuan ini, wanita ini takut padamu? Begitu Chen Siu-Siu selesai berbicara, suara lain yang sama mendominasi dan tak kenal takut terdengar. Itu juga seorang wanita. Kemudian, suara dua orang berkelahi terdengar lagi. Meski keduanya berada di sudut lantai pertama, tempat semua orang sedang makan, karena sudah waktunya makan, tak terhitung banyaknya penonton yang berkumpul di aula yang luas. Terlebih lagi, saat suara pertarungan mereka berdua semakin keras, semakin banyak orang sibuk berkumpul satu demi satu. Di dalam pengepungan, Chen Siu-Siu memegang pedang berharga dan bertarung dengan seorang wanita berbaju ungu. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang sama dan tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun satu sama lain. Wanita di depannya tampak sedikit lebih muda dari Chen Siu-Siu. Namun, wajahnya yang cantik dan lembut tidak memiliki sedikitpun ketidak dewasaan, hanya sedikitpun semangat kepahlawanan. Keduanya berada di puncak ranah master bela diri dan berbakat dalam budidaya. Kekuatan mereka bisa dibilang seimbang dan tak satu pun dari mereka yang lebih unggul. Teknik Pedang Feng Yi. Teknik Pedang Awan Ungu. Dua suara halus terdengar bersamaan dengan Chen Siu-Siu menampilkan teknik pedang terbaiknya. Pedang itu bergerak seperti burung Phoenix yang menari dan tangisan pedang itu seperti tangisan burung Phoenix. Itu lembut dan lembut dan lintasannya selalu berubah. Di pedang, lampu merah tiba-tiba muncul, menyala dengan ganas. Seperti bulu burung Phoenix, benang-benang ki asli melayang ke atas dan ke bawah di permukaan pedang, seolah-olah mereka siap menghancurkan musuh di depan mereka kapan saja. Pedang di tangan wanita berbaju ungu itu sangat tipis dan panjang. Di permukaan pedang, terukir bentuk awan ungu. Itu adalah pedang kelas satu yang disempurnakan secara khusus untuk tujuan melatih teknik pedang. Nama pedangnya sama dengan nama teknik pedangnya, Violet Cloud Swat. Pada saat ini, pedang awan ungu, dibawah bimbingan ki asli wanita berbaju ungu, memancarkan gelombang awan yang mengambang. Di sekitar gelombang awan, ada kilatan petir ungu yang bergerak sangat cepat, samar-samar mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Saat wanita berbaju ungu itu bergerak, pedang awan ungu, tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat dan mendominasi. Seperti angin puyuh yang menyapu awan, ia menyapu ke arah yang berlawanan dengan kekuatan yang dahsyat. Di saat yang sama, serangan Chen Siu Siu juga bersiul di udara. Ia tidak memiliki aura yang mendominasi, namun setenang air, lembut dan anggun. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa menampung dua harimau, saat dua wanita berkelahi, mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Dua serangan yang benar-benar berlawanan, satu keras dan satu lunak, saling bertabrakan, dan mengeluarkan suara logam yang bertabrakan. Untuk sesaat, cahaya pedang memancar ke segala arah, dan bayangan pedang muncul satu demi satu. Bulu merah burung Phoenix dan awan ungu bertabrakan satu sama lain, dan memercik ke segala arah, berkibar dan menari di langit, menggambarkan pemandangan yang megah dan menakjubkan. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, dan telah memaksa penonton mundur tiga kali, secara bertahap memperluas medan perang, dan serangan keduanya menjadi semakin sengit dan mendominasi. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, dan tidak tahu kapan harus mundur, aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan padamu. Chen Siu Siu sedikit marah, dan tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dia awalnya berharap pihak lawan akan berhenti, dan mengubah senjata perang menjadi hadiah batu giok dan sutra, tapi dia tidak memiliki ilusi lagi. Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan, aku akan memberimu pelajaran yang baik hari ini, dan orang mesum yang berani memanfaatkanku, dan menyentuh dadaku selama setengah hari, aku akan memotong tangannya juga. Wanita berbaju umu itu bahkan lebih buruk lagi, dan dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ancaman Chen Siu Siu. Terlebih lagi, di sela-sela pertarungan, dia tidak lupa menoleh dan menatap dengan marah ke arah pemuda yang sedang duduk di meja di aula, dan memperhatikan pertarungan mereka dengan cermat. Ketika pemuda itu mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia langsung tenang kembali. Beberapa penonton yang tidak mengetahui keseluruhan cerita tidak tahu siapa orang mesum yang dibicarakan wanita berbaju umu itu. Kamu benar-benar terganggu di tengah pertempuran, bukankah kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri? Chen Siu Siu memanfaatkan kesempatan itu, dan terus menekan dengan setiap serangan, tidak meninggalkan lawannya waktu untuk bernapas. Dalam sekejap, wanita berbaju umu sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dan dia terus mundur. Awalnya, kekuatan keduanya setara, tetapi Chen Siu Siu memanfaatkan kesempatan itu ketika perhatian lawan terganggu, dan dengan satu semburan energi, dia seperti pisau panas menembus mentega, memaksa lawan tidak memiliki ruang untuk membalas. Kecuali, wanita berbaju umu itu memiliki teknik rahasia aneh yang mungkin bisa menghidupkannya kembali, tapi, dia tidak melakukannya, dan ini berarti kekalahannya tidak bisa dihindari. Hati-hati dengan pedangku! Ah! Sueru! Suara Chen Siu Siu dan wanita berbaju umu terdengar satu demi satu, menunjukkan bahwa pertempuran ini akan segera berakhir, karena yang pertama telah memukul pedang berharga yang terakhir dalam sekejap, dan segera menindak lanjutinya dengan tendangan ke arah lawan. Dada! Luo Ping, yang sedang duduk di meja di aula, memasang ekspresi tenang. Ketika dia mendengar suara ketiga terdengar pada saat yang sama, dia mengerutkan kening, dan sosoknya segera menghilang tanpa peringatan apapun. Ketika sosoknya muncul kembali, dia sudah berdiri di udara, antara Chen Siu Siu dan wanita berbaju umu, menghalangi serangan Chen Siu Siu. Sepupu Ping, kenapa kamu menghentikanku? Huff, Mesum, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Setelah mendarat, Luo Ping tidak menanggapi pertanyaan Chen Siu Siu dan sikap tidak berterima kasih wanita berbaju umu itu. Sebaliknya, dia meraih kedua lengan mereka dan melompat, melangkahi lapisan penonton yang mengelilingi pertempuran, dan mendarat di depan seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Orang tua itu adalah pengurus Lu dari Menara Kuiksing yang pernah dilihat Luo Ping sebelumnya. Saat dia melihat Luo Ping mendarat bersama kedua wanita itu, dia tersenyum sebagai bentuk salam. Pemuda itu hendak menghampiri Luo Ping untuk menyambutnya. Namun wanita berbaju umu itu tiba-tiba bergerak ke sampingnya, meraih lengannya, dan mulai bertingkah genit. Saudara ke-16, kamu datang pada waktu yang tepat, kamu harus membantu Sueru dan menghukum berat orang cabul ini. Saat dia berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Luo Ping, menunjukkan ekspresi marah. Kemudian, dia menjadi sombong dan memegang erat lengan pemuda itu, dengan ekspresi yang mengatakan, saya punya penolong, saya tidak takut pada siapapun. Begitu kata-kata wanita berpakaian umu itu terucap, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke permukaan air yang tenang, menyebabkan gelombang besar yang membubung ke langit dan menyebabkan munculnya lapisan demi lapisan riak. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia memandang Luo Ping dengan ekspresi aneh. Bukan saja dia tidak marah seperti yang diharapkan wanita berbaju umu, tapi dia juga terlihat memiliki ekspresi lucu, menyebabkan Luo Ping merinding di sekujur tubuhnya. Namun, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah identitas wanita berbaju umu itu. Tidak hanya Luo Ping, tetapi bahkan Chen Siu Siu dan orang-orang dari keluarga Luo yang mengetahui identitas pemuda itu dengan sangat baik, mengerutkan kening ketika mendengar kata saudara ke-16. Kaka Luo, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah sekian lama. Aku sangat merindukanmu. Tapi, kapan kamu belajar cara menggoda perempuan? Dan, kamu bahkan menggoda adikku. Pemuda itu maju dua langkah dan menghentikan Luo Ping untuk menyapanya. Dia menepuk pundaknya lalu memeluknya. Namun, godaannya membuat Luo Ping merasa sedikit tidak nyaman. Ya, sudah hampir setahun. Saya sangat senang bisa bertemu dengan saudara Zong di sini. Adapun apa yang baru saja terjadi, itu adalah kesalahpahaman total. Luo Ping tidak mengetahui identitas sang putri dan bersedia untuk dihukum. Pemuda itu adalah pangeran ke-16 dari negara Feng Yuan, Zong Yuan Hao. Baru saja Luo Ping mengenali suaranya, jadi dia menghentikan serangan Chen Xiuxiu. Karena tidak peduli apa hubungan antara wanita berbaju ungu dan dia, Luo Ping tahu dari nada cemasnya bahwa mereka pasti memiliki hubungan yang dekat. Benar saja. Luo Ping menyapa sang putri. Saya tidak tahu identitas sang putri dan menyinggung Anda sebelumnya, mohon maafkan saya. Tapi, ini memang salah paham. Saya harap sang putri dapat mendengarkan penjelasan Luo Ping. Pada titik ini, Luo Ping hanya bisa bersikap tebal dan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, berharap sang putri akan mendengarkan penjelasannya dengan sabar. Yang Mulia Pangeran ke-16 Yang Mulia Sang Putri Bagaimanapun, mereka berada di depan umum. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik sebelumnya, mereka tidak bisa bersikap kasar. Chen Xiuxiu dan yang lainnya juga buru-buru menyapa Zong Yuan Hao dan wanita berbaju ungu. Dengan cara ini, kerumunan di sekitarnya tidak tahu bahwa mereka telah bertemu dengan pangeran dan putri saat ini. Jadi, mereka semua menyapa serempak, suara mereka menggetarkan langit. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Kalian semua boleh pergi. Zong Yuan Hao membubarkan kerumunan dan hendak memimpin Luo Ping dan yang lainnya ke ruang VIP untuk berbicara ketika dia mendengar pertanyaan saudara perempuannya. Kamu Luo Ping, pelindung kerajaan yang diberikan oleh ayah, aliansi Wu Lin yang baru. Terima kasih telah menonton!